Sayap-sayap yang terkembang jilid 63. Beberapa orang pengawal tanah perdikan ini yang sudah menjadi mabuk oleh uang dan kesenangan, justru yang mengatur arus bahan pangan itu sehingga sulit untuk dapat ditangkap. Namun laporan dari pengawal yang berhasil menyusup itu memberikan sedikit kesempatan yang mudah-mudahan dapat kita pergunakan sebaik-baiknya, apa yang dapat kita lakukan bertanya sambi wulung. Sulit bagi kita untuk mempercayai para pengawal, khususnya dari padukuhan-padukuhan di sebelah utara. Bukan maksudku mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka terlibat. Namun sulit bagi kita untuk mengetahui siapakah yang terlibat itu, sehingga jika kesempatan kecil ini sampai ke telinga mereka, maka kita akan gagal lagi, kita dapat memerintahkan para pengawal dari daerah lain berkata Risang. Tetapi itu akan dapat menyinggung perasaan para pengawal di daerah itu, terutama mereka yang merasa tidak bersalah. Mereka akan merasa tidak dipercaya lagi, Risang yang kemarahannya sudah memuncak itu pun bertanya pula jadi bagaimana? Apakah kita akan membiarkan saja hal itu terjadi dan terjadi? Risang berkata ibunya kita memang sedang membicarakan persoalan yang rumit yang terjadi di tanah perdikan ini. Bagimu, ini adalah satu pengalaman, bahwa kau tidak boleh hanyut dalam kemudahanmu. Tugasmu memerlukan pendalaman untuk menanggapi satu persoalan. Tanda petik. Risang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun bertanya menurut ibu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Mungkin pamanmu Sambi Wulung dapat memberikan pendapatnya, jawab ibunya. Sambi Wulung termangu-mangu sejenak. Sambil berpaling kepada Gandaria pun bertanya berapa besarkah kekuatan mereka? Ada beberapa orang berilmu yang melindungi para pedagang gelap itu. Tetapi aku belum mendapat laporan yang pasti. Jadi kapan rencana kita dapat kita lakukan desa kerisang yang nampaknya masih saja kurang sabar? Menurut laporan, maka penyusupan itu akan dilakukan malam hari besok. Masih ada waktu hari ini dan besok untuk menyusun penyergapan itu. Nampaknya memang rumit. Tetapi bagaimana menurut pendapatmu jika kita sendiri langsung turun ke medan? Untuk menghindari agar para pengawal yang tidak bersalah tidak tersinggung jika kita membawa para pengawal dari lingkungan lain. Kecuali itu, maka akan dapat timbul permusuhan antara para pengawal dari satu lingkungan dengan pengawal dari lingkungan yang lain. Aku setuju berkata Gandar kita sendiri akan turun ke lapangan. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya. Tanda petik. Dengan demikian, maka akhirnya risang memutuskan untuk bertindak langsung terhadap orang-orang yang setiap kali menyusupkan bahan pangan keluar Tanah Perdikan Sembojan. Bahkan yang telah membawa korban. Dengan demikian, maka para pemimpin Tanah Perdikan itu tidak mencemaskan bahwa rencana mereka akan didengar oleh para pedagang gelap itu. Mereka yakin, bahwa para pemimpin Tanah Perdikan itu akan dapat memegang rahasia sebaik-baiknya. Namun darah risang menjadi seakan-akan mendidih ketika di pagi harinya, diketemukan lagi seorang korban. Seorang yang menurut keluarganya, menolak untuk menyerahkan bahan pangan yang ada padanya kepada para pedagang gelap. Kakang semula memang ikut dalam perdagangan gelap ini berkata istrinya bahkan Kakang telah berhasil mengumpulkan beberapa pikul beras padi dan jagung yang disimpan di dalam lumbung dan sebagian lagi di dapur. Namun melihat gelagat yang kurang baik bagi kehidupan orang-orang Tanah Perdikan ini sendiri, maka Kakang telah menghentikan usahanya serta tidak mau menyerahkan bahan pangan yang sudah terkumpul. Siapakah yang telah membunuhnya bertanya gandar apakah ada di antara mereka yang kau kenal? Istrinya menggeleng. Katanya Kakang dibawa keluar oleh empat orang yang semuanya belum aku kenal. Tetapi apakah kau mengenal orang-orang yang pernah berhubungan dengan suamimu? Apakah ada di antara mereka orang-orang Tanah Perdikan ini sendiri? Kakang tidak pernah membicarakan perdagangan gelapnya di rumah. Ia selalu keluar untuk menemui orang-orang yang terlibat dalam perdagangan ini. Gandar tidak bertanya lebih lanjutnya, ia pun kemudian ikut sibuk menyelenggarakan penguburan orang yang terbunuh itu. Beberapa orang pengawal telah ikut menjadi sibuk. Namun gandar yakin bahwa ada di antara mereka adalah orang-orang yang justru terlibat. Di dalam kesibukan itu, gandar juga melihat pengawal kepercayaannya yang justru pernah mendapat hukuman daripadanya, yang memberikan kesempatan kepada pengawal itu untuk melibatkan diri dalam perdagangan gelap bahan pangan itu. Justru karena itu, gandar tidak berbuat banyak, lah sengaja membatasi persoalan, agar tidak mempengaruhi rencana para perdagang gelap itu malam nanti. Jika mereka merasa mulai dicurigai atau tercium jejaknya, maka mereka akan merubah rencana mereka. Dua kematian telah membuat tanah perdikan itu berkabung. Namun orang-orang di daerah utara menjadi ketakutan karena peristiwa itu. Mereka yang sudah terlibat. Kedalamnya, tidak akan berani untuk menarik diri, karena para pedagang gelap yang dilindungi oleh orang-orang berilmu dan bahkan berhati beku itu, tidak lagi menghargai nyawa orang lain. Mereka lebih menghargai keuntungan yang dapat mereka teguk dari perdagangan gelapnya daripada nyawa sesama. Dalam pada itu, pada malam yang sudah ditentukan, maka Risang telah mengatur satu rencana penyergapan. Risang tidak melibatkan para pengawal. Tetapi Iyas Gandinal bersama Sambi Wulung, Jati Wulung dan Gandar akan menanganinya langsung. Aku akan bersama kalian berkata Nyi Wiradana kepada Risang. Risang mengerutkan dahinya. Kemudian katanya tapi Ibu tidak usah terlibat dalam penyergapan ini. Biarlah kami yang melaksanakannya. Ingat Risang. Berapa puluh tahun aku memangku jabatan kepala tanah perdikan di sini? Risang hanya menarik nafas panjang. Sambi Wulung yang semula juga akan mencegah niat Nyi Wiradana itu justru tertegun pula. Hampir saja ia mengatakan bahwa Nyi Wiradana sudah menjadi semakin tua sebagaimana dirinya. Tetapi Sambi Wulung adalah seorang laki-laki. Tetapi niat itu diurungkan, lah tahu bahwa ia akan menyinggung perasaan Nyi Wiradana jika ia mengatakan hal itu langsung kepadanya. Dalam pada itu, maka rencana pun telah disiapkan sebaik-baiknya. Gandar telah mendapat laporan terperinci dari pengawal kepercayaannya. Bagaimana kau dapat bertemu dan berbicara panjang dengan pengawal itu bertanya Nyi Wiradana. Di bendungan, Nyi, jawabai Gandar kami memang sering bertemu di bendungan. Anak itu terbiasa mandi di bendungan. Sementara aku bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul perdu. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Katanya mudah-mudahan kita dapat menghentikan perdagangan gelap itu. Tanda petik. Ketika mereka siap untuk berangkat ke sasaran, setelah Senja turun, maka Risang telah memanggil beberapa orang bebahu. Demikian mereka datang, maka mereka pun segera dilibatkan dalam penyergapan itu tanpa mereka ketahui lebih dahulu. Dengan demikian, maka rahasia penyergapan itu tidak akan pernah didengar oleh orang lain. Kelompok para pemimpin Tanah Perdikan Semujan itu dengan hati-hati merayap mendekati tempat penyeberangan para pedagang gelap itu. Ternyata mereka tidak melewati lorong yang paling sempit sekalipun. Mereka telah mempergunakan padukuhan yang hampir dekat dengan perbatasan untuk memindahkan bahan pangan itu dari Tanah Perdikan ke Kademangan Jeruk Grede. Seorang yang halamannya cukup luas, telah membuka dinding hatamannya dengan membuat pintu butulan yang besar justru menghadap ke perbatasan. Pada jarak yang pendek itulah, para pedagang gelap memindahkan bahan pangan yang mereka beli dari Tanah Perdikan dan demikian mereka melintasi perbatasan. Mereka lebih aman, karena para bebahu kademangan jeruk gede hampir seluruhnya telah terpengaruh oleh perdagangan itu pula. Untuk mengamati arus bahan pangan itu, maka para pemimpin Tanah Perdikan itu memang harus memasuki perbatasan kademangan jeruk gede. Dengan terpaksa risang memang harus menyeberangi perbatasan bersama beberapa orang agar mereka dapat mengawasi usaha untuk mengeluarkan bahan pangan itu dari Tanah Perdikan Sembojan dengan jelas. Karena itu, maka mereka harus menjadi sangat berhati-hati. Jika mereka dapat diketahui oleh para petugas dan pengawas dari kademangan jeruk gede, maka mereka akan mengalami dua kesulitan. Mereka akan dapat dituduh melakukan pelanggaran memasuki kademangan jeruk gede dengan niat buruk, serta mereka akan kehilangan kesempatan untuk menangkap langsung di tempat orang-orang yang menyusupkan bahan pangan keluar Tanah Perdikan. Bahan pangan yang mungkin akan mengalir ke Madiun, Karena orang-orang kaya di Madiun berusaha untuk mengisi lumbung-lumbung di Madiun untuk menghadapi kesulitan pangan karena ribuan prajurit yang sedang berkumpul di Madiun. Seorang demi seorang, maka sekelompok kecil orang-orang Tanah Perdikan itu menyusup perbatasan, mendekati tempat yang diperkirakan akan menjadi lintasan penyeberangan bahan pangan itu. Namun mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Sementara beberapa orang Bebau yang oleh Risang disertakan dalam tugas itu, diperintahkan untuk menunggu di perbatasan. Mereka akan mendapat isyarat jika saatnya telah datang. Sementara itu, di sebuah halaman yang luas, yang mempunyai sebuah pintu butulan menghadap keperbatasan, telah terjadi kesibukan. Meskipun pintu butulan itu masih tertutup, tetapi segala persiapan telah dilakukan sebaik-baiknya di belakang dinding halaman yang cukup tinggi. Dalam pada itu, Gandhar telah merayap dengan sangat berhati-hati mendekati halaman itu. Dengan sangat berhati-hati pula ia telah memanjat sebatang pohon di luar halaman itu untuk melihat apa saja yang terjadi di dalamnya. Meskipun di malam hari, namun ketajaman Matugandar dapat ia lihat beberapa pedati yang sudah dimuati bahan pangan siap untuk bergerak. Sepasang lembu telah dipasang di setiap pedati yang berjajar berurutan. Cahdar dengan tegang menyaksikan persiapan itu lapun melihat beberapa orang bersenjata hilir mudik di sekit dan air pedati-pedati itu. Tetapi juga di pintu butulan yang masih tertutup itu. Ternyata apa yang dilaporkan oleh pengawal kepercayaannya yang berhasil menyusup ke lingkungan para pedagang gelap bahan pangan itu benar. Malam itu akan terjadi penyusupan besar-besaran bahan pangan keluar tanah perdikan Sembojan, yang agaknya bukan yang pertama kali terjadi. Dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh para pemimpin tanah perdikan itu agaknya tidak sia-sia. Mereka akan dapat melihat langsung apa yang sebenarnya terlihat terjadi di perbatasan. Karena itu, maka Gandhar pun kemudian telah memberikan laporan kepada Risang, apa yang telah dilihatnya. Para pemimpin tanah perdikan Sembojan itu kemudian telah beringsut mendekati sasaran. Mereka memang terpaksa melintas di seberang perbatasan agar mereka tidak langsung dapat diketahui oleh orang-orang yang bertugas untuk mengamati keadaan. Risang telah merencanakan untuk menghentikan N.I. Ngiringan itu tepat di perbatasan, setelah satu atau dua pedati melintas. Namun Risang pun telah menentukan bahwa tempat penyergapan itu harus berada di perbatasan. Demikianlah, maka Risang dan para pemimpin tanah perdikan itu menunggu. Menurut perhitungan mereka, maka merekamkan dapat mengatasi sejumlah pengawal dari bahan pangan yang akan dibawa melintasi perbatasan itu bersama para bebahu yang masih menunggu isyarat. Ketegangan terasa semakin mencengkam. Pintu butulan itu masih juga belum terbuka. Rasa-rasanya mereka sudah menunggu terlalu lama. Bahkan bintang pun rasa-rasanya telah bergeser semakin ke barat. Namun ternyata mereka terkejut ketika mereka mendengar langkah mendekat. Bahkan orang yang sedang berbicara, justru dari arah kademangan keleringan. Risang dan para pemimpin tanah perdikan itu bersembunyi semakin baik. Dengan sungguh-sungguh mereka memperhatikan orang-orang yang lewat itu. Empat orang desis Risang ketika ia melihat M. Empat orang berjalan dengan tergesa-gesa melintasi perbatasan menuju ke pintu butulan yang masih tertutup itu. Sejenak kemudian, dalam keremangan malam Risang dan para pemimpin tanah perdikan yang lain itu melihat orang-orang itu mengetuk pintu butulan. Bahkan mereka dengan jelas mendengar ketukan itu yang agaknya dilakukan dengan isyarat sandi. Ketukan itu terdengar dua kali, tiga kali berturut-turut. Sejenak kemudian, maka pintu butulan itu terbuka sedikit. Nampaknya sedang terjadi pembicaraan antara orang-orang yang datang itu dengan orang-orang yang ada di belakang pintu. Namun kemudian, maka pintu itu pun terbuka. Tidak hanya sebagian, tetapi pintu yang cukup lebar itu terbuka sepenuhnya. Risang dan para pemimpin tanah perdikan yang lain pun segera bersiap. Nampaknya iring-iringan pedati yang membawa bahan pangan itu akan segera bergerak. Empat orang yang datang itu tentu membawa pesan atau isyarat bahwa pedati-pedati itu sudah dapat berangkat melintasi perbatasan. Agaknya mereka menganggap bahwa keadaan aman. Sementara pengawas-pengawas mereka pun tidak memberikan laporan apa-apa, sehingga mereka menganggap bahwa penyerahan bahan pangan itu tidak akan terganggu. Sebenarnya lah seperti yang diduga, bahwa pedati-pedati yang berisi bahan pangan itu mulai bergerak. Empat orang yang datang dan mengetuk pintu butulan itulah yang berjalan di paling depan. Kemudian, dua orang yang lain di belakangnya. Baru kemudian pedati yang pertama keluar dari pintu butulan itu. Risang menjadi berdebar-debar. Sebagaimana dilaporkan oleh Gandar, bahwa pengawal bahan pangan itu cukup banyak. Di antara mereka tentu terdapat orang ber-HMU tinggi. Sementara itu, para pemimpin tanah perdikan serta para bebahu yang pada saat terakhir dipanggil oleh Risang, jumlahnya tidak sebanyak mereka itu. Namun Risang merasa, bahwa yang dilakukannya itu adalah kewajibannya. Karena itu, maka Risang tidak berniat untuk mundur dari rencananya. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun merayap dengan lamban. Keempat orang yang berjalan terdahului urasa-rasanya tidak sabar. Mereka berjalan mendahului. Namun kemudian berhasil dan memberi isyarat untuk berjatan lebih cepat. Tetapi lembu yang menarik pedati itu tidak mengerti syarat yang diberikan. Meskipun punggungnya dicambuk beberapa kali, tetapi lembu itu memang tidak dapat berjatan lebih cepat lagi. Risang dan para pemimpin tanah perdikan itu sudah bergeser sampai ke perbatasan. Mereka siap untuk meloncat bangkit untuk menghentikan iring-iringan itu. Namun Risang memang menunggu pedati yang pertama melintasi perbatasan dan ketika pedati yang kedua tenat berada di perbatasan maka Risang pun memberi isyarat kepada para pemimpin tanah perdikan. Serentak mereka pun telah berloncatah dari balik perdu. Dengan lantang Risang berkata berhenti. Berhentilah, orang-orang yang berada di depan pedati itu terkejut. Ketika mereka berpaling, maka dilihatnya beberapa orang berdiri tegak di perbatasan. Keempat orang itu segera berloncatan mendekat. Seorang di antara mereka bertanya lantang Hi, siapakah kalian? Tetapi seorang yang lain dengan suara bergetar berdesis anggar Risang. Ya, Ki bekal jawab Risang. Ternyata orang yang mengenalinya itu adalah Ki bekal dari padukuhan terdekat dengan perbatasan tetapi di lingkungan kademangan jeruk gede. Inikah sebabnya, maka tanah yang mementang sampai ke perbatasan di lingkungan padukuhan Ki bekal menjadi tanah berah yang tidak pernah ditanami. Aku kira ianah ini menjadi kering karena jaringan airnya rusak. Tetapi agaknya ada kesengajaan agar tanah kering ini dapat menjadi jalur jalan bahan pangan ini. Ki bekal termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang yang lain, yang juga dikenal oleh Risang sebagai bebahu kademangan jeruk gede berkata apa salahnya itu adalah haki bekal. Apakah tanahnya akan ditanami atau dibiarkan berah atau digali sedalam jurang jeruk sekatipun, itu orang lain tidak akan dapat melarangnya. Aku tidak akan pernah melarangnya. Aku memang tidak berhak melarang. Bukankah aku juga tidak berhak berusaha melakukannya? Aku hanya mengatakan bahwa itulah sebabnya maka tanah ini dibiarkan menjadi tanah kering. Itu bukan urusanmu. Nah, sekarang, kenapa kau hentikan iring-iringan ini bertanya bebahu itu? Aku tidak ingin bahan pangan dari tanah perdikan di kuras keluar, jawab Risang. Tetapi yang kami lakukan adalah perdagangan yang sah. Kami dan para perdagang bahan pangan ini membeli bahan pangan dari orang-orang tanah perdikan. Kemudian bahan pangan yang sudah kami beli itu kami bawa keluar karena itu sudah menjadi milik kami. Risang menggeleng. Katanya tidak. Aku sudah menentukan bahwa bahan pangan tidak boleh dibawa keluar. Tanah perdikan menjadi kekurangan pangan, terutama di sisi utara ini. Harga pangan menjadi semakin. Tuih. Aku harus melindungi orang-orang yang kekuuman. Yang sawahnya sempit sehingga nanti panennya tanda serudak mencukupi sehingga mereka harus membeli kekurangan bahan pangannya. Juga mereka yang memilih, rekojaan lain dan tidak bertani. Aku tidak patuh. Itu adalah persoalanmu dengan orang-orangmu. Aku adalah kepala tanah perdikan Sembojan. Aku berhak membuat peraturan, bahwa bahan pangan tidak boleh keluar dari tanah perdikan. Itu adalah pertanda bahwa peraturanmu bertentangan dengan keinginan rakyatmu sendiri. Mereka masih iuga menjual bahan pangan kepada kami. Tetapi Risang pun langsung mengatakan dua orang korban telah cukup. Itukah yang kau katakan bahwa rakyatku memang menghendaki perdagangan gelap ini dengan sukarlah? Apakah yang kau maksud dengan korban itu bertanya bebahu jeruk gede itu? Apakah kami masih harus menjelaskan? Aku kira kalian lebih mengetahui tentang kedua orang korban itu. Siapakah mereka, karena apa, dan siapa yang telah membunuhnya? Jawab Risang. Kau mengigau anak muda. Sebagai seorang kepala tanah perdikan, kau tidak boleh kehilangan kendali perasaanmu. Itu tentu akan sangat membahayakan bukan saja bagimu sendiri, tetapi justru bagi tanah perdikanmu. Aku tidak berkeberatan akan pernyataanmu itu. Tetapi sekarang aku perintahkan, bahan pangan itu tidak boleh dibawa keluar tanah perdikan Sembojan. Aku tidak peduli. Itu adalah hak kami berkata orang yang tidak mengenal Risang itu. Sekali lagi aku perintahkan, pedati-pedati itu harus kembali dengan muatannya. Tidak sebutir padipun yang keluar dari tanah perdikan. Itu pedati-pedatiku berkata orang itu. Setelah muatannya dibongkar, bawa pergi pedati-pedati itu. Tetapi aku juga ingin menangkap orang-orang yang telah membunuh rakyat tanah perdikan. Anak muda berkata orang itu kami adalah pedagang-pedagang yang berpengalaman. Kami tidak pernah mengalami perlakuan yang demikian buruknya sebagaimana perlakuan kepala tanah perdikan Sembojan. Karena itu, aku minta kau cabut semua persyaratanmu itu. Geram orang itu. Aku justru harus menegaskan. Bahwa bahan pangan itu kembali, atau kami harus mempergunakan kekerasan, bagus jawab orang itu kami akan mempertahankan hak kami apapun yang akan terjadi. Semua orang tentu akan mengutuk tanah perdikan Sembojan yang telah melanggar hak para pedagang. Dengan demikian, maka Sembojan akan terpencil dari dunia perdagangan antar daerah yang tentu sangat diperlukan bagi tanah perdikan. Tidak jawab perisang kami membuka arus perdagangan. Tetapi bukan perdagangan gelap seperti ini. Sekarang, sekali lagi aku perintahkan, bawa kembali bahan pangan kami. Orang itu ternyata tetap bertahan. Karena itu, maka ia pun segera memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk bersiap. Namun Ki Bekel pedukuhan sebelah yang termasuk lingkungan kademangan jeruk gede itu berkata terbata-bata nanti dulu. Apakah kita tidak dapat membicarakannya? Maaf Ki Bekel berkata risang tidak ada pilihan lain, tetapi pedagang yang marah itu juga berkata kami akan mempertahankan hak kami. Kepada orang-orangnya pedagang itu berteriak lanjutkan perjalanan. Kita membawa milik kita sendiri. Jika kepala tanah perdikan akan merampok milik kita, maka kita akan mempertahankannya. Apapun yang akan terjadi, para pengawal pedati itu pun segera mempersiapkan diri. Jumlah mereka memang cukup banyak. Namun Ki Bekel masih berkata tahan dahulu. Kenapa kita harus mempergunakan kekerasan? Tergantung kepada para pedagang gelap itu Ki Bekel. Tergantung pula kepada Ki Bekel dan para bebahu. Kedemangan jeruk gede. Apakah kami harus mempergunakan kekerasan atau tidak? Jawab risang. Tetapi yang menyahut adalah pedagang gelap itu aku tidak peduli. Tetapi kami tidak mau dirampok, apalagi oleh seorang kepala tanah perdikan. Risang tidak menjawab lagi lapun segera memberi isyarat pula kepada para bebahu yang menyertainya, yang masih menunggu perintah. Demikian isyarat itu mereka terima, maka para bebahu itu pun segera mulai bergerak. Mereka berjalan di sepanjang bibir padukuhan mendekati iring-iringan pedati yang terhenti itu. Pedagang gelap itu melihat keadaan yang nampaknya akan menjadi semakin buruk. Karena itu, maka ia pun segera berteriak bahwa milik kita keseberang perbatasan. Orang-orang jeruk gede lebih mengenal tatanan perdagangan daripada orang-orang tanah perdikan Sembojan. Tetapi Risang, para pemimpin tanah perdikan Sembojan serta para bebahu segera mempersiapkan diri. Mereka telah berdiri berderet di perbatasan. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, tetapi mereka benar-benar telah bersiap untuk mencegah harus perdagangan gelap itu. Sementara itu, beberapa orang pengawat tanah perdikan sendiri yang terlibat dalam perdagangan itu menjadi bingung. Seharusnya mereka ikut mengamankan bahan pangan itu sampai lewat perbatasan. Namun ketika mereka mengetahui bahwa kepala tanah perdikan Sembojan sendiri yang ada di perbatasan, maka rasa-rasanya mereka kehilangan keberanian untuk melakukannya. Karena itu, sebelum segala sesuatunya terjadi, maka pengawal kepercayaan gandar yang berada di antara para pengawal yang telah terbius oleh uang itu telah menyebarkan gagasannya kita lebih baik menghindar dari benturan kekerasan ini. Apakah kita akan melawan para pemimpin kita sendiri? Bahkan mungkin kawan-kawan kita yang dapat dikerahkan oleh kepala tanah perdikan kita jika mereka merasa memerlukannya. Para pengawal yang terlibat itu memang ragu-ragu. Tetapi seorang di antara mereka berkata kita sudah mereka bayar untuk ikut mengamankan bahan pangan ini sampai keseberang perbatasan. Kepercayaan gandar itu berkata tetapi kita kini telah gagal. Ternyata iring-iringan ini telah berhasil disergap. Siapapun yang menang dalam benturan kekerasan ini, kita akan mengalami kesulitan jika kita tetap berada di sini. Jika para pedagang itu menang dan berhasil menyeberang, kita tentu dituduh tidak mampu melindungi mereka sehingga rahasia mereka dapat diketahui oleh kepala tanah perdikan Sembojan. Nasib kita tentu akan seperti dua orang yang sudah terbunuh itu, sementara kita tidak akan dapat minta perlindungan kawan-kawan kita karena dengan demikian mereka akan mengetahui bahwa dan kita telah terlibat dalam perdagangan gelap. Sebatiknya jika para pemimpin tanah perdikan ini yang menang, sementara kita berada di sini, maka kita pun akan ditangkap dan dianggap sebagai pengkhianat. Ternyata gagasan itu dapat diterima oleh para pengawai yang telah terlibat. Sehingga karena itu, maka mereka yang sebagian masih berada di antara pedati-pedati yang berderet terhenti di dalam halaman rumah yang iuas itu, berusaha untuk dengan diam-diam meninggaikan tempat itu. Mereka telah memberitahukan pula kepada kawan-kawan mereka yang sudah berdiri di luar halaman dan bahkan ada di antara mereka yang sudah bersiap untuk ikut melindungi bahan pangan itu. Dengan demikian, maka satu demi satu para pengawai itu dengan diam-diam meninggaikan tempat penimbunan bahan pangan itu. Sementara itu para pedagang gelap yang memimpin pengangkutan bahan pangan itu telah memerintahkan. Orang-orang itu melindungi pedati-pedati yang akan melanjutkan perjalanan. Dalam pada itu, dua orang yang agaknya juga termasuk sebagai pedagang gelap itu bergerak mendekati para pemimpin dari tanah perdikan itu. Keduanya terkejut. Dalam keremangan malam di tempat terbuka, maka keduanya merasa sudah pernah bertemu dengan anak muda yang disebut sebagai kepala tanah perdikan Sembojan itu. Selagi orang itu termangu-mangu, maka tiba-tiba saja Sambi Wulung bertanya kenapa kau memandang kepala tanah perdikan Sembojan seperti itu V. Orang itu tidak segera menjawab. Namun risanglah yang berkata kita memang pernah bertemu. Jadi kau kepala tanah perdikan ini anak muda bertanya seorang di antara mereka. Sekarang kau tidak akan mencertawakan kuda kami lagi sahut jati Wulung. Kedua orang itu menggug-anggug. Namun seorang di antara mereka segera berkata kepada kawannya yang telah mengisyaratkan untuk melanjutkan perjalanan kita memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali meindungi hak milik kita dengan care apapun. Sebenarnya yah, maka pedagang gelap yang datang bersama Ki Bekei itu telah meneriakan aba-aba, agar pedati-pedati itu mulai bergerak. Tetapi pada saat yang bersamaan, seorang bebahu tanah perdikan dengan tangkas telah meioncat ke depan pedati yang berada di perbatasan, menarik dan berusaha memutar arah pedati itu kembali ke tanah perdikan. Namun seorang pengawal perdagangan gelap itu telah meloncat menyerannya. Untunglah bahwa bebahu yang tain melihatnya, sehingga ia sempat memotong serangan itu. Demikianlah maka pertempuran pun mulai menyala. Para pedagang gelap beserta pengawalnya segera menyerang. Orang-orang tanah perdikan sembohjan. Mereka menyadari, bahwa waktunya tidak terlalu banyak. Sementara pertempuran berlangsung, mereka harus sudah membawa pedati-pedati itu keseberang, sehingga jika para bebahu itu memanggil para pengawal, pedati-pedati itu sudah berada di seberang. Ternyata para pengikut pedagang-pedagang gelap itu cukup banyak. Mereka berlari-larian membantu kawan-kawan mereka yang sudah terlibat dalam perkelahian. Namun ada juga yang teringat kepada para pengawal tanah perdikan sendiri yang telah mereka bayar untuk membantu mengamankan penyeberangan bahan-pangan itu. Tetapi mereka sudah hilang di telan gelapnya malam. Orang-orang tanah perdikan itu telah berkhianat. Teriak salah seorang pedagang gelap itu kita sudah membayar mereka dengan upah yang tinggi. Tetapi dalam keadaan seperti ini mereka telah menghilang. Para pedagang gelap serta pengikutnya itu pun mengumpat-umpat. Tetapi mereka tidak dapat sekedar marah-marah. Woi hadapan mereka para pemimpin dan bebahu tanah perdikan Sembojan telah mulai bertempur. Demikian yah, maka pertempuran itu pun segera metuas. Para pedagang gelap itu pun segera menyerang Risang dan para pemimpin yang iain. Orang yang pernah mengejek kuda-kuda Risang. Sambi Wulung dan Jati Wulung telah meibatkan diri pula dalam pertempuran itu. Seorang diahtara mereka yang bertempur melawan Risang pun berkata kau ternyata seorang pembohong. Kenapa bertanya Risang? Kau tidak berani mengaku bahwa kau adalah kepala tanah perdikan Sembojan pada waktu itu. Aku menganggap bahwa hal itu tidak perlu. Tetapi ternyata kita sekarang bertemu lagi. Dalam keadaan seperti ini, maka aku harus mengatakan siapakah aku sebenarnya. Tanda petik. Kenapa waktu itu kau tidak mengaku bahwa kau adalah kepala tanah perdikan Sembojan? Buat apa aku bercerita tentang kedudukanku kepada orang-orang yang bertemu di perjalanan? Apakah aku harus dengan menengadahkan kepalaku berkata aku adalah kepala tanah perdikan? Bohong. Kau memang pembohong dan juga penakut. Kau takut bertanggung jawab atas jabatan yang kau emban, Risang tidak menjawab. Orang yang sedang kecewa dan marah dapat berkata apa saja. Tetapi ia tidak perlu menghiraukannya. Bahkan Risang telah mulai menyerang orang itu agar orang itu tidak lagi banyak terbicara. Demikianlah, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Para bebahu segera mengerahkan kemampuan mereka. Namun ternyata bahwa lawan memang terlalu banyak. Sehingga dengan demikian, maka para bebahu itu pun mulai terdesak. Namun dalam pada itu, Sambi Wulung, Jati Wulung dan Gandar telah bertempur dengan garangnya. Ilmu mereka yang tinggi memang tidak tertandingi. Bahkan para pemimpin dari mereka yang berusaha untuk melakukan perdagangan gelap itu pun segera mengalami kesulitan, sehingga mereka harus menyusun kelompok-kelompok kecil untuk bertahan. Sambi Wulung dan Jati Wulung memang harus menghentak lawan-lawan mereka untuk menghisap lawan. Jika tidak demikian, maka para bebahu akan menjadi semakin sulit menghadapi lawan yang jumlahnya lebih banyak itu. Kecuali mereka, seorang lagi telah bertempur dengan tangkasnya. Orang yang sama sekali tidak ikut berbicara di antara para pemimpin tanah perdikan itu dengan para pedagang gelap. Tidak seorang pun di antara para pedagang gelap itu yang menduga bahwa orang itu adalah seorang perempuan. Apalagi di malam hari dalam pakaian yang tidak berbeda dengan pakaian orang yang lain yang hadir di tempat itu. Namun ternyata bahwa orang itu, Nyi Wiradana, bertempur dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh lawan-lawannya. Karena itu, maka kemudian ada tiga orang yang berkelompok untuk melawan orang itu. Dalam pada itu, para bebahu kademangan jeruk gede serta kibekel padukuhan sebelah tidak mempunyai pilih. Anain, mereka pun telah terlibat pula dalam pertempuran itu. Namun kibekel dan para bebahu kademangan jeruk gede bukan saja menjadi geisah karena pertempuran yang semakin sengit itu, tetapi akibat dari peristiwa itu bagi padukuhannya dan bagi kademangan jeruk gede. Mereka tidak dapat ingkar bahwa tanah perdikan Sembojan adalah sebuah tanah perdikan yang kuat. Tanah perdikan Sembojan memiliki sejumlah pengawai yang tidak kurang dari satu kesatuan prajurit yang berpengalaman jika saja pada saat yang iain, dendam menyaya di jantung tanah perdikan itu, maka kademangan jeruk gede tidak akan dapat berbuat sesuatu. Tetapi hal itu sebenarnya telah dipikirkan oleh ki demang jeruk gede yang juga terlibat dalam perdagangan gelap itu. Bukan saja saya seorang di antara perdagang gelap itu yang pernah menjanjikan perlindungan, tetapi ternyata bahwa seorang senapati dari Madiun, yang memang mendapat tugas untuk mempersiapkan bahan makanan dan perbekayan, pernah berkunjung ke kademangan jeruk gede senapati itulah yang telah menyatakan kesediaannya untuk mengirimkan perlindungan. Kami memerlukan bahan pangan itu. Karena itu, maka kami akan melindungi jalur arus bahan pangan itu berkata senapati yang pernah datang ke kademangan jeruk gede itu. Janji itulah yang kemudian menjadi pegangan ki demang jeruk gede sehingga ia berani melibatkan diri dalam perdagangan gelap itu bersama para bebahu dan beberapa orang bekel, terutama yang berbatasan dengan tanah perdikan sembajan. Dalam pada itu, pertempuran di perbatasan itu menjadi semakin sengit. Risang yang dengan cepat berhasil mendesak lawannya, kemudian harus menghadapi tiga orang lawan. Pedagang gelap yang terdesak itu telah memanggil dua orang pengikutnya untuk bersama-sama menghadapi anak muda yang ternyata adalah kepala tanah perdikan sembajan itu. Namun dengan demikian, maka tugas para bebahu pun menjadi semakin ringan. Mereka tidak lagi harus berhadapan dengan terlalu banyak orang. Apalagi ketika Sambi Wulung, Jati Wulung, Gandar dan Nyi Wiradana mulai mengurangi jumiah lawan. Beberapa orang pengikut dan bahkan beberapa orang di antara pedagang gelap itu telah terluka. Satu dua orang terpaksa menghentikan perlawanan, karena lukanya ternyata cukup parah, sehingga mereka harus berusaha untuk menahan darah yang terus mengalir. Sementara itu, Risang sendiri telah berhasil mendesak ketiga orang lawannya. Meskipun harus dengan meningkatkan kemampuannya. Para bebahu yang tidak lagi harus bertempur dengan lawan yang terlalu banyak, mulai mendesak lawan mereka pula. Meskipun ada juga satu dua di antara mereka yang terluka. Tetapi bebahu tanah perdikan Sembojan, sebagaimana para pengawalnya, memiliki kemampuan prajurit yang tangguh. Sebagian dari mereka sebelumnya adalah juga para pemimpin pengawal tanah perdikan Sembojan. Dengan demikian, maka para pedagang gelap serta beberapa orang pengikutnya bersama beberapa orang bebahu jeruk gede tidak dapat lagi mengingkari kenyataan. Betapapun mereka memeras kemampuan mereka dengan jumlah yang lebih banyak, namun akhirnya mereka telah terdesak dari Medan. Dalam keadaan yang demikian, maka orang yang dituakan oleh para pedagang gelap itu telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya dan kepada para pengikutnya untuk dengan cepat meninggalkan Medan. Demikianlah, maka para pedagang gelap itu pun segera berusaha melarikan diri bersama para bebahu jeruk gede. Dalam kegelapan malam, mereka telah memasuki lingkungan jeruk gede lebih dalam lagi untuk menjauhi perbatasan. Ketika para bebahu tanah perdikan Sembojan akan mengejar mereka, maka para pemimpin tanah perdikan itu hampir bersamaan telah mencegah mereka. Terutama Nyewiradana sendiri. Kita tidak perlu mengejar mereka sampai ke padukuhan-padukuhan di daerah jeruk gede. Dengan demikian, kedudukan kita akan menjadi lemah karena kita sudah melintasi batas meskipun kita punya alasan yang kuat berkata Nyewiradana. Risang pun sependapat dengan ibunya. Karena itu, maka ia pun segera memerintahkan orang-orang tanah perdikan kembali ke halaman rumah yang luas yang mempunyai pintu butulan menghadap keperbatasan. Kita bawa kembali semua pedati yang sudah tertanjur memasuki daerah jeruk gede itu juga akan kita ambil kembali berkata Risang. Dua orang bebahu kemudian telah memasuki daerah jeruk gede untuk membawa kembali pedati yang berisi bahan pangan yang sudah terlanjur menyeberangi perbatasan. Selain membawa pedati yang bermuatan bahan pangan itu, maka para bebahu tanah perdikan semejan itu juga membawa beberapa orang tawanan. Bahkan di antara mereka adalah para pengikut pedagang-pedagang gelap itu terluka cukup parah. Seorang di antara para tawanan itu adalah bebahu kademangan jeruk gede. Sebenarnya Risang tidak ingin menahannya dan membiarkannya kembali ke kademangan jeruk gede. Namun orang itu terluka agak parah, sehingga orang itu tidak dapat berjalan sendiri. Sementara itu, kawan-kawannya telah meninggainya di medan begitu saja. Kau dapat memilih berkata Risang kepada bahu itu. Jika kau ingin kembali ke kademangan, kembali liah. Tetapi jika kau tidak dapat berjalan sendiri, kami tidak berkeberatan kau tinggai di tanah perdikan sampai kau dapat pulang sendiri. Belariah aku beristirahat di sini lebih dauyuh berkata orang itu. Kami tidak berkeberatan jawab Risang tetapi bukan maksud kami menawanmu jawab Risang. Aku mengerti orang itu berdesis. Risang pun kemudian telah memerintahkan para bebahu untuk membawa para tawanan dan orang-orang yang terluka ke padukuhan induk. Mereka yang tidak lagi dapat berjalan, telah dibawa dengan pedati yang masih tersisa di halaman rumah yang tuas itu. Sementara itu, para pemimpin tanah perdikan itu masih akan tinggai untuk berbicara dengan pemilik rumah itu. Seorang yang terhitung kaya di padukuhan itu. Ketika Risang, Nyi Wiradana dan Yang Iain memangguin milik rumah itu untuk duduk bersama di pendapa, maka wajah orang itu menjadi pucat. Maaf kisah nekpa bahwa kami yang telah mempersiayahkan kisah hepa, bukan sebaiknya meskipun rumah ini adalah rumpersen hak kisan dan pa, berkata Nyi Wiradana. Aku Yah yang mohon ampun sahut kisah nekpa aku sudah merasa bersayah. Nanti duyu sahut jati wulung jangan seperti suyung masuk ke dalam api. Menyuruhkan kepalanya. Seperti itu. Kita belum membicarakan persoalan yang gawat ini. Kita baru berbicara tentang unggah-ungguh. Ya, ya, kijati wulung sahut orang itu. Nah, sekarang duduklah dengan baik berkata Risang kita akan berbincang dengan baik pula. Aku mohon ampun berkata orang itu pula tanpa menghiraukan penjelasan Risang. Risang tidak mengulanginya lagi. Tetapi kemudian ia justru bertanya apa yang sudah terjadi di sini, kisah nekpa ternyata kisah nekpa tidak berusaha untuk ingkar, lah sadar bahwa tidak ada gunanya untuk berbohong. Karena itu, maka katanya jemudian tempat ini telah menjadi penampungan bahan pangan yang akan disusupkan ke luar tanah perdikan. Kau sadar akan hal itu kisah nekpa bertanya Nyi Wiradana. Kesadaran itu datang terlambat eh. Baru ketika tempat ini disergap, aku merasa betapa besar kesalahanku terhadap kampung halamanku ini. Risang yang mengangguk-angguk itu pun kemudian berkata selama ini kami tidak dapat mengenali jejak kisah nekpa. Namun akhirnya jejak itu dapat kami telusuri juga. Tetapi seperti kisah nekpa, kami pun ternyata telah terlambat, tidak. Belum terlambat. Bahan pangan itu masih ada di sini. Bukankah pedati-pedati itu dapat dihentikan di perbatasan dan kemudian dibawa kembali? Kali ini memang belum terlambat eh, kisah nekpa. Tetapi apakah usaha untuk menyusupkan bahan pangan baru dilakukan kali ini bertanya Risang? Kisah nekpa tidak menjawab. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Apakah kisah nekpa juga pernah mendengar tentang dua orang keluarga kita yang terbunuh bertanya Risang pula? Wajah kisah nekpa tunduk semakin dalam. Sedangkan Risang masih bertanya apakah kisah nekpa juga pernah mendengar bahwa usaha yang kau lakukan ini telah menggoyahkan segi kecintaan anak-anak muda kepada kampung halaman mereka? Beberapa orang pengawai yang seharusnya menjaga agar usaha penyusupan ini tidak terjadi, justru telah terlibat di dalamnya. Sehingga dengan demikian maka, usaha untuk menelusuri jejak kisah nekpa dan para pedagang gelap itu menjadi sangat sulit. Segala usaha untuk menjebak para pedagang gelap itu selalu gagal, karena para pengawal yang harus melakukannya sudah terbius oleh keping-keping uang. Tubuh kisah nekpa menjadi bergetar. Kata-kata Risang itu bagaikan duri-duri tajam yang menusuk jantungnya. Kisah nekpa berkata Risang selanjutnya kami terpaksa untuk sementara menguas air rumah kisah nekpa. Pada saatnya tentu akan kami kembalikah. Kami masih memerlukan banyak keterangan tentang perdagangan gelap ini. Sementara itu, kami akan membawa kisah nekpa ke padukuhan induk dan untuk sementara kisah nekpa akan berada di sana. Aku mohon ampun. Aku memang bersalah. Bersiaplah kisah nekpa, mungkin ada yang akan kau bawa. Sebaiknya kau mencinta diri kepada keluargamu. Kisah nekpa memang tidak dapat berbuat lain kecuali menjalankan perintah itu. Ui hari berikutnya, maka tanah perdikan Sembojan menjadi sibuk. Atas nama kepala tanah perdikan Sembojan, Gandar memanggil para pengawal yang telah terlibat dalam perdagangan gelap itu untuk menyerahkan dirinya. Kami sudah mengetahui semua orang yang terlibat dalam perdagangan gelap itu. Namun kamu masih belum akan melakukan penangkapan. Kami masih memberikan kesempatan kepada mereka yang terlibat untuk menyatakan diri dengan sukarlah. Namun jika batas waktu sepekan sudah diampaui, maka terhadap mereka yang tidak mentaati perintah ini akan diambil tindakan tegas. Berkata Gandar kepada para pemimpin kelompok pengawai tanah perdikan Sembojan, terutama yang bertugas di sisi utara tanah perdikan itu. Para pengawal itu memang tidak mempunyai pilihan pain. Satu demi satu mereka datang untuk menyerahkan diri mereka. Dengan menyesal mereka mengaku bahwa mereka telah terlibat dalam perdagangan gelap dengan orang-orang kademangan jeruk grede. Gandar yang bertugas untuk menerima penyerahan itu dibantu oleh beberapa bebahu padukuhan, tidak menahan mereka. Mereka diberi kesempatan untuk tetap berada di rumah mereka masing-masing. Namun Gandar memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan padukuhan mereka. Setiap saat kalian kami perlukan untuk memberikan keterangan dan kesaksian berkata Gandar kepada mereka. Bahkan pengawal yang sengaja ditanam Gandar di ancara mereka yang terlibat itu pun telah datang pula untuk menyerahkan dirinya. Tugas para pemimpin tanah perdikan Sembojan selanjutnya adalah mencari keterangan tentang perdagangan gelap itu dari orang-orang yang dapat ditangkap. Bebahu kademangan jeruk gede yang tertangkap itu ternyata tidak mempersulit para pemimpin tanah perdikan Sembojanlah menjawab segala macam pertanyaan. Sesuai dengan yang diketahuinya. Dari bebahu itu pula, Risang mengetahui bahwa memang sudah ada hubungan antara jeruk gede dan beberapa perdagang yang memanfaatkan keadaan yang panas antara Madiun dan Mataram. Kebutuhan bahan pangan yang sangat banyak bagi prajurit-prajurit yang bertimbun di Madiun memberi kesempatan kepada mereka untuk menjaring keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun satu hal yang mendapat perhatian khusus dari para pemimpin di tanah perdikan Sembojan adalah keterangan bebahu jeruk gede itu, bahwa jika terjadi persoalan antara jeruk gede dan tanah perdikan Sembojan, maka sekelompok prajurit Madiun akan bersedia meindungi kademangan jeruk gede. Janji itu ya yang agaknya membuat ki demang dan para bebahu jeruk gede terjerumus ke dalam perdagangan gelap. Itu, berkata Risang kepada ibunya yang mengikuti setiap perkembangan keadaan dengan saksama. Dengan demikian, kau harus semakin berhati-hati Risang. Persoalan ini akan dapat berkembang menjadi persoalan yang gawat. Jika kau memandang perlu, maka kau dapat melaporkan persoalan ini kepada para pemimpin di Pajang. Sebab persoalannya bukan sekedar perdagangan gelap, tetapi sudah menyangkut persoalan dalam hubungannya dengan permusuhan antara Pajang dan Madiun, berkata ibunya. Tetapi aku akan mencoba mengatasi persoalan ini ibu. Baru jika persoalannya benar-benar berkembang menjadi semakin gawat, aku akan melaporkannya ke Pajang. Jawab Risang. Aku setuju Risang. Tetapi sejak semula kau harus menganggap bahwa persoalannya adalah persoalan yang gawat. Karena itu, maka kau harus menanggapinya dengan sungguh-sungguh. Ya ibu. Nampaknya persoalannya memang tidak akan berhenti sampai sekian, jawab Risang. Demikianlah, maka Risang justru semakin berhati-hati menghadapi kademangan Jeruk Gede. Beberapa hari setelah usaha penyusupan itu digagalkan, maka Ki Demang di Jeruk Gede sendiri telah datang menemui Risang untuk membicarakan tentang bebahunya yang ada di tanah perdikan. Kau culik bebahu kademangan kami berkata Ki Demang. Aku mohon agar Ki Demang mau melihat kenyataan sahut Risang. Kenyataan yang mana bertanya Ki Demang. Bebahu Jeruk Gede itu akan dapat bercerita, kenapa bebahu itu akan berada di sini, jawab Risang. Kau tentu sudah mengancamnya, sehingga ia akan menjawab pertanyaan-pertanyaanku dengan jawaban sebagaimana kau kehendaki agar kami tidak dapat melihat apa yang sebenarnya telah terjadi di sini. Seandainya kau tetap tidak percaya kepada bebahu mu sendiri, itu adalah persoalanmu. Tetapi seandainya ia takut ancamanmu, maka nanti, jika orang itu sudah bertada kembali di rumahnya, bertanyalah kepadanya. Lah tentu kena pengaruh sihir mu atau pengaruh ilmu iblismu. Kau tentu juga mengancamnya, jika ia akan mengatakan yang sebenarnya, berkata Ki Demang. Ki Demang berkata Risang dengan nada berat. Kenapa Ki Demang menjadi kasar? Kita sudah lama sah HNG mengenal J kita sudah lama berhubungan. Kau lah yang lebih dahulu bersikap kasar. Kau culik bebahu ku dari lingkungan kademanganku sendiri. Bukankah itu perbuatan kasar? Kau lihat sendiri ha itu bertanya Risang. Aku punya saksi jawab Ki Demang. Aku juga punya saksi. Jika saksi Ki Demang penghuni sekademangan, maka saksiku penghuni setanah perdikan yang jumlahnya lebih banyak. Aku tidak akan berbicara tentang banyak ha. Serahkan kembali bebahuku itu. Tanpa kau minta, aku sudah melepaskannya sejak ia berada di tanah perdikan ini. Tetapi karena tuka iukanya, maka ia minta iukanya disembuhkan lebih dauyu, omong kosong. Apapun yang kau katakan, aku minta orangku itu. Risang menarik natas panjang, lah berusaha untuk mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Namun bagaimanapun juga sikap Ki Demang itu tidak dapat diterimanya. Dengan nada tinggi Risang bertanya Ki Demang. Yang Ki Demang kehendaki, bebahu kademangan jeruk gede itu saja atau semua orang yang telah aku tawan di sini termasuk para pedagang gelap itu beserta orang-orangnya. Tanda petik. Ki Demang justru menjadi ragu-ragu. Dipandanginya wajah Risang yang nampak bersungguh-sungguh. Tetapi Ki Demang tidak segera mengerti arti tawaran Risang itu. Apa maksudmu dengan tawaranmu itu bertanya Ki Demang kemudian dengan ragu-ragu. Dengan tegas Risang pun kemudian berkata Ki Demang. Tidak seorang pun yang akan aku lepaskan sebelum persoalan ini benar-benar selesai. Wajah Ki Demang menjadi tegang, lama iat sikap Risang yang tiba-tiba berbah. Apalagi sorot meter Risang itu pun seakan-akan telah memancarkan cahaya api kemarahan. Namun Ki Demang tidak ingin menunjukkan getar di dadanya yang menjadi semakin cepat. Karena itu Ki Demang itu masih berkata dengan tantang. Bukankah kau mengatakan bahwa tanpa aku minta kau akan melepaskannya nah, sekarang serahkan orang itu kepadaku. Aku hanya memeriwakan bebah huku itu. Tidak. Aku berubah pikiran. Aku tidak akan melepaskan seorang pun termasuk bebah humu itu. Ia sudah tertanda seru ibal dalam perdagangan gelap. Semua pihak yang tersangkut harus mempertanggungjawabkannya, berkata Risang dengan suara bergetar. Jadi haruskah perkataanmu tidak dipercaya? Setiap orang dapat merubah pikirannya. Jika ia metihat langkah yang lebih baik, maka ia akan merubah langkahnya yang terdahuliu. Jantung Ki Demang terasa menjadi panas. Sikapnya justru membuat hati kepala tanah perdikan sembelujan yang masih muda itu membantu. Usahanya untuk menggertak anak muda itu justru berakibat sebatiknya. Ki Demang memang agak menyesai. Jika ia datang dan berbicara dengan baik, mungkin akibatnya akan iain. Tetapi semuanya sudah terianjur. Harga diri Ki Demang itu tidak akan dikorbankannya. Karena itu maka katanya anak muda. Jika kau tidak menyerahkan bebahu kademanganku itu, kau akan menyesai. Apakah Kak I Demang mengancam bertanya Risang? Ya, aku memang mengancam, jawab Ki Demang. Jika Ki Demang akan memaksakan kehendak Ki Demang untuk mengambil bebahu itu dengan ancaman-ancaman, maka itu tidak ada gunanya. Ki Demang sudah mengenai tanah perdikan ini dengan baik? Sebagaimana aku mengenai kademangan jeruk gede dengan baik? Tidak. Kau mengenai kademangan jeruk gede hanya pada permukaannya saja. Kau tidak mengenai jeruk gede dalam arti yang sesungguhnya. Kau tidak meihat apa yang tersimpan di dalamnya. Aku melihatnya dengan jelas Ki Demang. Aku meihat kekuatan sekelompok prajurit yang akan meindungi kademangan jeruk gede. Tetapi itu tidak banyak berarti, wajah Ki Demang menjadi merah. Tetapi ia masih berusaha mengguncang ketahanan hati Risang. Aku akan membawa pulang bebahu itu. Namun jawaban Risang masih tetap apakah Ki Demang masih meihat gunanya dengan permintaan. Seperti itu dada Ki Demang terasa menjadi semakin panas. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, maka ia pun segera minta diri. Meskipun demikian ia masih tetap mengancam hati-hatilah anak muda. Tanah Perdikan Sembojan ini tidak dapat kau anggap sebagai aiat untuk mencari kepuasan bagi dirimu sendiri. Itu akan lebih baik daripada memberikan kepuasan kepadamu, Ki Demang, jawab Risang. Ki Demang menggeretakan giginya. Namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Namun Risang yang berkata tetapi ingat Ki Demang, jika persoalannya menyangkut Ki Demang, maka persoalan di antara kita masih belum selesai. Ki Demang memang tidak menjawab. Tetapi jantungnya rasa-rasanya akan pecah. Anak muda itu benar-benar keras kepala, lah sama sekali tidak dapat digetarkan oleh ancaman-ancaman apapun juga. Ki Demang yang gagal menakut-nakut di Risang itu, benar-benar menjadi marah, lah menganggap bahwa Waktunya telah datang untuk menagih janji, agar kademangan jeruk gede mendapat perlindungan. Karena itu, maka Ki Demang itu telah memerintahkan dua orang bebahunya untuk menghubungi senapati Madiun yang telah menjanjikan perlindungan itu. Sementara itu, Risang pun menyadari, bahwa tindakannya itu akan dapat mempercepat keterlibatan para prajurit Madiun. Tetapi Risang memang tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun demikian, ibunya telah berkata kepadanya seharusnya kau lepaskan bebahu jeruk gede itu, sebenarnya aku memang berniat demikian ibu. Tetapi sikap Demang itu sangat menyakitkan hati, sehingga aku telah membatalkannya. Nyewiradana menarik natas dalam-dalam. Anaknya memang masih muda, sehingga keputusan-keputusannya masih sangat dipengaruhi OEH gejolak perasaannya. Tetapi Nyewiradana tidak langsung menegurnya, agar anaknya tidak kecewa. Jika Nyewiradana terlalu sering menyalahkannya, maka Risang akhirnya akan lus jadi selalu ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Tanda persen. Meskipun demikian, Nyewiradana pun memperjaga, tekan anaknya, dengan nada yang lunak baiklah Risang. Tetapi berhati-hatilah. Setiap saat kita akan dapat terlibat dalam permusuhan dengan kademangan keleringan. Tetapi bukan hanya itu, karena dekademangan keleringan akan banyak dihuni oleh orang asing. Orang asing bertanya Risang. Ya, prajurit-prajurit dari, Ma Diun. Mereka berkepentingan untuk mendapatkan sumber bahan pangan yang sangat dibutuhkan bagi ribuan prajurit yang ada di Ma Diun. Sementara daerah seiatan yang subur ini akan dapat menjadi sumber bahan pangan itu. Risang mengangguk-angguk. Katanya kita akan bersiap menghadapi kemungkinan buruk itu. Jika keadaan menjadi semakin gawat, maka kau memang harus memberikan iaporan ke pajang berkata ibunya bukan karena kita tidak memiliki kemampuan untuk metindungi diri sendiri, tetapi iaporan itu perlu bagi pajang untuk membuat peniaian menyeiuruh atas pertentangan yang telah terjadi antara Mataram dan Ma Diun. Juga peniaian pajang atas beberapa daerah yang nampaknya telah meninggalkan kesetiaannya kepada pajang karena gemerincing keping-keping uang. Baik ibu. Pada saat yang tepat, aku akan pergi ke pajang. Jawab Risang. Dengan demikian, maka Risang pun semakin meningkatkan kesiagaannya ia mulai memanggi dan memeriksa para pengawai yang terlibat. Dalam keadaan yang semakin gawat, keutuhan dan kesatuan sikap para pengawai sangat dibutuhkan. Demikian pula kesediaan mereka untuk mematuhi setiap paugeran yang berlaku. Tanpa ragu-ragu Risang telah menjatuhkan hukuman bagi mereka yang bersayah. Risang sadar bahwa jika ia tidak bertindak demikian maka kewilbawaannya akan terusik. Di hari-hari berikutnya, maka Risang telah mempersiapkan para pengawai Tanah Perdikan untuk tugas-tugas yang lebih berat. Kepada para pengawai Risang mengatakan, meskipun ada beberapa orang pengawai yang telah menodai nama baik pengawai Tanah Perdikan Sembojan, namun kepercayaan Risang kepada para pengawai sama sekali tidak terpengaruh. Dalam pada itu, selagi Risang disipkan oleh tingkah laku para pedagang gelap, maka Dipajangki Rangga Dipayuda telah melihat perkembangan hubungan anak gadisnya dengan Kasada sebagaimana diharapkannya. Nampaknya Riris mulai memperhatikan Kasada yang sering datang ke rumahnya. Sekali-sekali bersama ayahnya, namun kadang-kadang Kasada datang sendiri. Jangkung lah yang justru menjadi murung melihat perkembangan hubungan antara adiknya dan kelurah Kasada itu. Setiap kali ia membayangkan betapa kecewanya Risang jika ia mengetahuinya. Tetapi Jangkung memang tidak dapat berbuat sesuatu. Yang dihadapi adalah satu kenyataan, bahwa adiknya nampaknya menjadi semakin dekat dengan Kasada yang memang lebih sering datang ke rumahnya daripada Risang yang jauh. Kirangga Dipayuda menjadi semakin berpengharapan, agar anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya itu akan segera dapat mengakhiri masa kesendiriannya dengan seorang prajurit muda yang memang diinginkannya. Jika Kirangga memilih Kasada, bukan berarti bahwa Kirangga membenci Risang. Risang bagi Kirangga juga dianggapnya seorang anak muda yang baik. Tetapi di antara yang baik itu, ia memang hanya dapat memilih seorang saja. Dan yang seorang itu adalah Kasada. Dari hari ke hari, hubungan Kasada dan Riris memang menjadi semakin rapat. Pengenalan Riris terhadap ayahnya yang juga seorang prajurit, rasa-rasanya dapat dikenalinya pula pada Kasada. Dalam pada itu, ibu Riris pun bersikap sangat baik kepada Kasada. Kadang-kadang Jangkung menjadi heran bahwa apa yang dilakukan ibunya terhadap Kasada, meiampaui perlakuan ibunya terhadap dirinya. Namun dalam kesendiriannya, Jangkung memang sering menieiei dirinya sendiri. Ayah dan ibunya agaknya menginginkan saya seorang dari keturunannya dapat meneruskan pengabdian Kirangga di bidang keprajuritan. Jika ia sendiri tidak menjadi seorang prajurit, sedang Riris adalah seorang perempuan, maka kehadiran seorang prajurit muda di dalam keluarganya tentu diterimanya dengan sepenuh hati. Sementara itu, Kasada sendiri masih belum menyampaikan persoalan yang tumbuh dan berkembang. Di hatinya itu kepada ibunya. Tetapi beberapa Kai-I Kasada sudah mengatakannya kepada gurunya. Setiap Kai-I Burunya itu menganjurkan kepadanya, untuk segera melamar gadis itu. Kau bukan kanak-kanak lagi berkata gurunya kau pun sudah mempunyai pegangan bagi hidup keluarga yang akan kau bangunkan kelak. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia menjawab tetapi apakah saatnya tepat sekarang, guru. Sebagai seorang prajurit, aku berada dalam kesiagaan tertinggi, justru karena suasana yang panas dalam hubungan antara Mataram termasuk Pajang dengan Madiun. Kapan saja pernikahan itu dapat saja dilakukan. Sebelum atau setelah perang terjadi. Tetapi sebaiknya, segala sesuatunya menjadi jelas, jika Ka sudah melamarnya, maka segala rangkaiannya dapat ditentukan kemudian. Misalnya setelah perang selesai. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis belum tentu aku dapat keluar dari perang yang tentu akan beri yang sung dengan sengitnya. Jika hal itu terjadi, bukankah hati gadis itu akan tersiksa, lah akan menjadi janda sebelum melakukan pernikahan. Jangan berpikir terlalu jauh, Kasada. Bukankah kau yakin, bahwa batas hidupmu itu akan dapat terjadi di mana saja? Di peperangan, di rumah atau di barakmu? Kasada mengangguk-anggu. Dengan nada rendah ia berdesis ya, guru. Nah, jika demikian, maka persoalan yang satu itu harus kau sinkirkan. Kau harus bersandar kepada sumber hidupmu, berkata gurunya pula. Kasada memandang gurunya dengan penuh keraguan. Namun kemudian ia pun bertanya jadi, apakah sebaiknya aku melamar gadis itu? Ya, menurut pendapatku, itu adalah yang terbaik. Kasada menarik natas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia bertanya pula guru. Jika aku benar-benar ingin melamarnya, siapakah yang harus melakukannya? Aku sendiri atau guru? Kasada desis gurunya sebaiknya kau penuhi adat yang berlaku. Belariah orang tuamu datang melamar gadis itu, ibu maksud guru bertanya Kasada. Ya, kau harus menemui ibumu dan minta agar ibumu datang untuk melamar gadis itu. Bukankah demikian adat yang berlaku? Tetapi tidak harus ibu sendiri. Maksudku, tidak harus orang tua itu sendiri yang datang. Ibu dapat minta tuyong kepada guru, misalnya. Itu memang dapat saja dilakukan. Tetapi bagaimana juga, hal itu dilakukan atas nama orang tuamu? Kasada menundukkan kepalanya. Suaranya merendah dan bahkan hampir tidak terdengar guru. Guru. Mengenang orang tuaku dengan baik. Apa kata gadis itu jika nada suatu saat ia mengerti apa yang pernah ditakutkan oteh ibuku? Kau tidak boteh mengingkari kenyataan itu, Kasada. Apa yang pernah terjadi dengan ibumu itu kini sudah tewat ibumu sekarang adatah seorang petani yang baik ah hidup rukun dan damai dengan tetangga-tetangga ufa bersama bibimu. Tetapi apakah ibu dapat menghapus tingkah lakunya di masa yang lewat itu bertanya Kasada. Yang dihadapi oleh orang tua gadis itu adalah orang tuamu sekarang. Bukan orang tuamu di masa lampau itu, Kasada terdiam. Tetapi ia masih selalu dibayangi oteh keragu-raguan. Kasada tidak dapat mengkesampingkan begitu saja Risang, yang menurut pengtihatannya juga tertarik kepada Riris. Jika pengamatannya itu benar, dan kemudian Risang menjadi kecewa dan bahkan marah dan kehitangan kendali akalnya, apakah tidak mungkin Risang? Akan mengungkapkan noda-noda kehidupan ketuarganya yang tetah tamah di kuburnya itu. Tetapi Kasada masih betum dapat mengatakan hat itu kepada gurunya. Yang kemudian diucapkannya adatah baiklah guru. Aku akan memikirkannya dengan bersungguh-sungguh, pergilah menemui ibumu. Kau dapat membicarakan hal ini. Bagaimanapun juga, kau tidak akan dapat terus-menerus dicengkam oleh kegelisahan, keraguan dan bayangan-bayangan yang kau bangunkan di dalam angan-anganmu sendiri. Tanda petik. Kasada menundukkan kepalanya, lah memang harus mengatakannya kepada ibunya dan mohon pertimbangan. Tetapi sekatitagi ia terbentur pada sikap bibinya yang dah pernah menyebut seorang gadis yang diharapkan akan dapat menjadi sisihannya. Jika bibi kecewa berkata Kasada di dalam hati ternyata langkah yang ditempuhnya bukan langkah yang manis di jalan yang lapang, halus dan datar. Tetapi di hadapannya terbentang jatan yang terjal, berbatu-batu de dan sempit. Tetapi apakah kau harus melangkah? Surut pertanyaan itu telah mengetuk hatinya pula. Sudah tah, beristirahatlah Kasada berkata gurunya mudah-mudahan kau segera mendapat pijakan yang kuat. Meskipun secara lahiriah pijakan itu sudah kau miliki, tetapi secara jiwani kau masih harus membangunkannya. Ya, guru Kasada mengangguk. Namun Kasada masih saja merenungi bayangan-bayangan yang gelap yang membentang di hadapannya. Sekilas membayang wajah risang, namun kemudian membayang wajah bibinya yang penuh dengan harapan-harapan. Jika kemudian malam turun, Kasada hanya dapat berangan-angan di pembaringan. Ditatapnya rusuk-rusuk atap biliknya. Sekali-sekali terdengar ia berdesah, semen cara pemimpin ketompok di dalam pasukannya yang sering. Diajaknya berbincang tentang hidup dan kehidupan sudah tidak ada lagi. Di saat-saat Kasada digeisahkan oleh gejolak perasaannya terhadap riris, perasaan rendah diri dan kecemasan atas masa iampau ibunya, maka risang masih tetap digeisahkan oleh sikap Ki Demang Jeruk Gede. Bahwa jalur perdagangan gelap yang dilakukan oleh para pedagang gelap bersama Ki Demang Jeruk Gede serta bebahunya itu ternyata telah menimbulkan persoalan yang terhitung gawat bagi Tanah Perdikan Sembojan. Risang terkejut ketika ia harus menghadapi kenyataan, bahwa perdagangan itu tidak saja terjadi di Kademangan Jeruk Gede. Tetapi juga beberapa Kademangan sebelah menyebelah. Demikian tipiskah kesetiaan mereka terhadap Payang, sehingga dalam keadaan yang gawat ini mereka tidak lagi menghiraukan apa yang sedang mereka lakukan. Geram Risang ketika ia bersama-sama para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan membicarakan tentang perkembangan hubungan Tanah Perdikan itu dengan beberapa Kademangan di sekitarnya. Beberapa Kademangan masih membuka perdagangan hasil bumi. Tetapi karena hasil bumi di Kademangan mereka sendiri tidak begitu banyak sehingga tidak mencukupi permintaan, maka mereka telah menembus dinding Tanah Perdikan ini dengan care yang tidak wajar, berkata Gandar. Kita harus cepat bertindak. Jangan sampai terjadi lagi peristiwa sebagaimana terjadi di sisi utara Tanah Perdikan ini berkata Risang. Aku telah berusaha berkata Gandar aku telah menghubungi para pemimpin pengawal di perbatasan, Risang mengangguk-angguk. Sementara Gandar berkata selanjutnya aku telah memberitahukan kepada mereka, apa yang terjadi dengan beberapa orang pengawal di sisi utara Tanah Perdikan ini, sehingga menimbulkan kerugian. Yang besar bagi Tanah Perdikan. Setidak-tidaknya harga bahan pangan menjadi sulit dikendalikan. Pengalaman pahit itu akan dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya desisnya Wiradana justru karena itu, maka kita harus menjadi lebih berhati-hati. Namun akibat yang lain dari pemutusan perdagangan itu, maka kita akan dapat tersudut di daerah ini. Ibu berkata Risang jika beberapa kademangan di sekitar kita telah diracuni dengan kera yang sama sebagaimana terjadi di kademangan kiringan, maka persoalan lain akan kita hadapi. Ibunya mengangguk-angguk. Perdagangan yang terjadi antara Tanah Perdikan Sembojan dengan kademangan-kademangan di sekitarnya memang akan dapat terganggu. Namun demikian, Tanah Perdikan Sembojan tidak boleh menyerah dan hanyut ke dalam perdagangan yang dapat menyulitkan kehidupan rakyat Tanah Perdikan itu sendiri, karena Tanah Perdikan akan menjadi kekurangan beras. Namun pengaruh perdagangan dengan pedagang-pedagang gelap itu pun mulai menekan Tanah Perdikan Sembojan. Beberapa kademangan yang terpengaruh oleh para pedagang gelap, mulai menyudutkan titik Tanah Perdikan Sembojan di hidang perdagangan. Mereka mulai mempersutik arus perdagangan dengan Tanah Perdikan. Beberapa orang pedagang yang terbiasa membeli hasil kerajinan tangan dari Tanah Perdikan Sembojan mulai mengurangi jumlah pembeliannya. Kemudian perdagangan ternak dan telur. Bahkan gula kelapa. Sebelum Tanah Perdikan Sembojan membuka perdagangan bahan hasil buminya, maka perdagangan yang lain akan tetap dipersulit, berkata Demang Jerukrede. Menghadapi sikap itu, Risang memang menjadi sedikit cemas. Tetapi keputusan para pemimpin Tanah Perdikan adalah tidak menyerah oleh tekanan-tekanan yang demikian. Jika ia membuka perdagangan bebas atas hasil bumi, maka itu akan berarti Sembojan telah berhianat terhadap pajang. Untuk menentukan sikap bagi seluruh rakyat Sembojan, maka Risang telah memanggil para demang yang tinggal dan mendapat limpahan kekuasaan di Tanah Perdikan Sembojan. Dalam pertemuan itu, Risang tetap memantapkan sikapnya untuk tidak bekerja bersama dengan para pedagang getap. Para demang yang termasuk di dalam wilayah Tanah Perdikan Sembojan, ternyata dengan butat mendukung kebijaksanaan Risang yang menjadi bagian dari wujud kesetiaannya kepada pajang. Kita tidak akan dapat digetarkan otih ancaman-ancaman dari tuar Tanah Perdikan berkata satah seorang dari mereka bahkan seandainya semua jenis perdagangan berhenti, Tanah Perdikan tidak akan tergoyahkan. Kita dapat memenuhi segala kebutuhan kita sendiri, meskipun untuk sementara kita tidak dapat menjua, ketebihan dari hasil kerajinan, ternak dan gula kelapa ketuar. Tetapi pengaruhnya tidak akan begitu besar bagi kesejahteraan Tanah Perdikan ini dalam keseturuhan. Kesempatan para demang itu membuat Risang semakin berketetapan hati. Namun kepada mereka Risang pun berkata yang kita hadapi bukan saja sekedar kademangan jeruk gede, kademangan jati arang dan kademangan-kademangan iain yang telah kehilangan pegangan, tetapi di tengah-tengah mereka telah hadir pula kekuatan-kekuatan para perdagang gelap yang berhasil mempengaruhi beberapa orang senapati madiun dan melibatkannya dalam perdagangan gelap itu. Dengan demikian, maka para bebahu Tanah Perdikan itu pun menyadari, bahwa semua kekuatan, baik kekuatan kewadagan, kekuatan kepemimpinan serta kekuatan perdagangan harus dikerahkan sebaik-baiknya untuk melawan tekanan-tekanan dari beberapa kademangan yang ternyata telah kehilangan pegangan. Namun tidak semua kademangan di seputar Tanah Perdikan memusuhi Tanah Perdikan Sembojan karena pengaruh para pedagang gelap itu, sehingga dengan demikian, jalur perdagangan keluar tidak mutlak terputus. Kademangan Kedung Jero ternyata tidak terpengaruh oleh perdagangan gelap yang menghisap bahan pangan sebanyak-banyaknya. Kademangan Kedung Jero memang bukan kademangan yang terlalu subur dengan bahan pangan, sehingga luput dari perhatian para pedagang gelap itu. Bahkan kademangan Kedung Jero menggantungkan sebagian kebutuhan bahan pangannya dari Tanah Perdikan Sembojan. Menghadapi keadaan itu, ternyata Risang masih akan berusaha mengatasinya sendiri. Ketika ibunya bertanya kepadanya, apakah ia akan melaporkannya kepada pajang, maka Risang itu pun menjawab ibu, aku masih mempunyai keyakinan untuk dapat mengatasinya sendiri. Seperti pendapat para demang di lingkungan Tanah Perdikan bahwa kami tidak menggantungkan diri kepada siapapun. Tanda petik Baiklah Risang Jika kau akan mengatasi persoalan ini, itu tentu lebih baik. Jika segala sesuatunya kita menggantungkan diri kepada pajang, maka kita tidak akan pernah menjadi Tanah Perdikan yang dewasa. Kecuali jika dengan terbuka Madiun menyerang Tanah Perdikan, maka sudah tentu kita akan minta pajang melibatkan dirinya. Menurut perhitunganku, Madiun tentu tidak akan dapat mengirimkan bantuan prajurit terlalu banyak kepada kademangan jeruk gede, karena Madiun terikat pada persiapan melawan Mataram. Jika prajurit-prajuritnya ada di luar Madiun sendiri, maka jika kekuatan Mataram dan pajang menyerangnya, maka Madiun akan mengalami kesulitan. Baiklah. Namun dengan demikian maka kau harus mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan Tanah Perdikan ini, desisnya Wiradana kemudian kau harus mengatasi kekuatan kademangan-kademangan yang sudah mengingkari kesetiaannya kepada pajang yang tentu akan dibantu oleh kekuatan prajurit Madiun. Ya ibu jawab Risang. Juga hambatan di bidang perdagangan berkata ibunya pula. Ya, ibu jawab Risang juga tentang kewibawaan, kau memang harus selalu menjaganya berkata ibunya. Risang mengangguk-angguk. Ia sudah bertekad bulat untuk menyelesaikan persoalannya dengan beberapa kademangan yang sudah terbius oleh gemerincingnya keping-keping uang para pedagang bahan pangan yang justru mengambil kesempatan dalam gejolak yang terjadi antara Mataram dan Madiun. Namun ketika Kiai Badera mendengar persoalan itu, maka ia pun menasehat Dirisang untuk memberitahukan persoalan yang timbul itu ke pajang. Kau tidak akan menggantungkan dirimu kepada pajang. Kau akan menyelesaikan persoalan Tanah Perdikan ini sendiri sebagai satu lingkungan yang dewasa. Tetapi persoalan yang kau hadapi ini sebaiknya memang diketahui oleh pajang. Dengan demikian, maka tindakan-tindakan yang kau ambil tidak akan mengejutkan para pemimpin di pajang berkata Kiai Badera. Risang mengangguk-angguk. Katanya baiklah kek. Aku akan minta paman Sambi Wulung dan Jati Wulung untuk pergi ke pajang. Mereka akan dapat menghubungi Kasada yang akan membawa laporannya kepada para pemimpin keperajuritan yang lebih tinggi. Akhirnya Risang memang minta agar Sambi Wulung dan Jati Wulung untuk pergi ke pajang, menemui Kasada untuk menyalurkan laporannya tentang keadaan di Tanah Perdikan Sembojan. Kami masih berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini sendiri pesan Risang kecuali Jika Madiun tangsung mencampuri persoalan ini. Sambi Wulung dan Jati Wulung itu pun mengangguk mengiakan. Mereka sendiri memang sependapat dengan Petunio Kiai Badera itu. Namun Risang masih juga berpesan tetapi paman berdua harus segera kembali. Kita memerlukan kehadiran paman berdua di Tanah Perdikan ini. Demikianlah, di hari berikutnya, Menjeiang Tajar, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah memacu kuda mereka menuju ke pajang untuk menemui Kasada. Sementara itu, di Tanah Perikan, Risang telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi perkembangan keadaan yang nampaknya memang menjadi semakin suram. Namun dalam keadaan yang demikian, Risang justru masih belum melepaskan bebahu jeruk gede yang berada di Tanah Perdikan. Yang semula berada di Tanah Perdikan karena keadaan wadagnya, namun yang kemudian justru karena persoalan yang timbui antara Tanah Perdikan Sembojan dengan kademangan jeruk gede. Tetapi bebahu yang masih tertahan di Tanah Perdikan itu sendiri justru dapat mengerti sikap Risang. Apalagi ia diperlakukan dengan baik di Tanah Perdikan. Bebahu itu pun mengerti sepenuhnya sikap Risang yang tidak mengijankan bahan pangan dari Tanah Perdikan Sembojan itu mengair keluar. Sementara itu Risang, Masuh juga memeriksa para pengawai yang teryebat ke dalam perdagangan gelap itu. Risang dengan teiti menai usuri kematian kedua orang Tanah Perdikan yang terbunuh dalam hubungannya dengan perdagangan gelap itu. Kami harus menemukan orang yang bersalah dan menghukumnya berkata Risang. Dalam pada itu, nampaknya para perdagang gelap itu telah mendendam kepada Risang yang bersikap keras terhadap mereka. Bersama para bebahu dari jeruk gede dan jati arang, para perdagang gelap itu masih saja berusaha untuk mempengaruhi, membujuk dan menakut-nakuti rakyat Tanah Perdikan, terutama yang tinggi di dekat perbatasan untuk menjuai bahan pangan kepada mereka. Memang masih ada saja orang-orang Tanah Perdikan yang tergeitik untuk menerima uang lebih banyak dari hasil penjuaian bahan pangan di lingkungan Tanah Perdikan sendiri. Namun para pengawai Tanah Perdikan yang namanya telah dinodai oleh beberapa orang kawan mereka sendiri, menjadi lebih berhati-hati. Mereka meyakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap lalu lintas perdagangan terutama keluar dari lingkungan Tanah Perdikan. Dalam pada itu, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah menjalankan perintah Risang dengan baik. Demikian mereka menemui Kasada, maka mereka pun segera minta diri. Tunggu cegah Kasada kita akan bertemu dan berbicara dengan Kirang Gadi Payuda. Apakah tidak cukup anggar Kasada saja yang menyampaikannya bertanya Sambi Wulung? Sebaiknya paman berdua bertemu langsung dengan Kirang Gadi jawab Kasada. Ketika hal itu kemudian disampaikan kepada Kirang Gadi, maka Kirang Gadi itu pun bertanya apakah maksud Risang, kami harus mengirimkan bantuan beberapa kelompok prajurit ke Tanah Perdikan untuk mengatasinya perintahnya belum sampai, sekian, Kirang Gadi. Kami hanya diperintahkan untuk meiaporkan peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan itu. Sementara Angger Risang masih berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan kemampuan yang ada di Tanah Perdikan sendiri, kecuali jika Madiun langsung ikut campur dalam persoalan ini atau Tanah Perdikan sudah tidak mampu lagi mengatasinya. Jawab Sambi Wulung. Kirang Gadi mengangguk-angguk. Namun Kirang Gapun kemudian telah minta Sambi Wulung dan Jati Wulung untuk tinggal lebih lama lagi di Pajang. Aku minta kalian menunda perjalanan kalian semalam lagi. Berkata Kirang Gap. Teh tapi Tanah Perdikan itu sangat mengharapkan kami cepat-cepat kembali. Tanah Perdikan membutuhkan setiap orang untuk berada di tempatnya, berkata Sambi Wulung. Aku mengerti. Tetapi persoalannya tidak terlalu sederhana. Bukan sekedar Tanah Perdikan dapat menjaga dirinya sendiri atau Tanah Perdikan Sembojan tidak dapat digoyahkan oleh keadaan itu. Tetapi yang akan dianggap penting oleh Pajang justru sikap beberapa kademangan di sekitar Tanah Perdikan Sembojan. Jika mereka terlihat dalam iperda jagangan gelap yang menguntungkan Madiun, bahkan mereka telah mengundang perlindungan prajurit Madiun meskipun tidak melalui jalur yang sewajarnya, karena hal itu tentu hanya dilakukan oleh satu-dua senapati yang memiliki kekuasaan atas sepasukan prajurit. Sementara perlindungan itu akan menghasilkan keuntungan kebendaan, maka soalnya menjadi tidak terlalu sederhana. Dengan demikian maka beberapa kademangan itu telah mengingkari kedudukannya sebagai bagian dari lingkungan wilayah Pajang. Sambi Wulung dan Jati Wulung mengangguk-angguk, lah mengerti maksud Kirang Gadi Payuda. Karena itu, maka keduanya pun setuju untuk menunda perjalanan mereka kembali ke Tanah Perdikan Sembojan sampai ke hari berikutnya. Hari itu Kirang Gadi Payuda telah bertemu dengan kaitu menggung Jaya Yuda untuk menyampaikan laporan yang dibawa oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung. Ternyata Kitu menggung tertarik sekali dengan taporan itu. Dengan cepat Kitu menggung menghubungi piminan ke prajuritan Pajang untuk menyiapkan surat kekancingan bagi Risang yang memberi umu wenang kepada Tanah. Perdikan Sembojan, justru memulihkan kewibawaan Pajang di kademangan-kademangan yang ternyata sudah berpaling dari ikatan kesatuannya dengan Pajang. Sambi Wulung dan Jati Wulung memang menjadi berdebar-debar ketika kemudian ia tahu tugas yang dibebankan kepada Tanah Perdikan Sembojan. Bukan sekedar menegakkan kewibawaan Tanah Perdikan itu sendiri. Tetapi justru mengemban tugas yang lebih besar yang diberikan oleh Pajang. Surat kekancingan yang melimpahkan wewenang itu merupakan tugas yang didasari atas kepercayaan yang sangat besar dari Pajang kepada Tanah Perdikan Sembojan. Sehingga dengan demikian justru menuntut pertanggungan jawab yang berat. Kami menunggu ia poran berikutnya berkata Kitu Menggung Jaya Yuda. Layu katanya pula jika memang diperlukan Pajang akan mengirimkan bantuan Iangsung ke Tanah Perdikan. Jika perang memang harus dimulai dari arah selatan, maka Pajang akan siap melakukannya, namun seperti yang dipesankan oleh Risang, bahwa untuk sementara Tanah Perdikan Sembojan masih belum memeriwakan bantuan. Tanah Perdikan Sembojan akan berusaha untuk mengatasinya. Juga dalam mengemban tugas yang dibebankan oleh Pajang, berkata Sambi Wulung. Demikianlah, dengan beban tugas itu, Sambi Wulung dan Jati Wulung minta diri di keesokan harinya, menjelang lajar sebagaimana ia berangkat dari Tanah Perdikan Sembojan. Salamku kepada Risang pesan kasada dan baktiku kepada ibu dan semua sesepuh di Tanah Perdikan Sembojan. Sambil tersenyum Sambi Wulung menjawab baiklah. Aku akan menyampaikannya kepada Risang dan kepada para sesepuh. Kasada menarik natas dalam-dalam. Namun ketika kemudian Sambi Wulung dan Jati Wulung itu melarikan. Kudanya meninggalkan barak keperajuritan itu, kasada mengerutkan dahinya, la membayangkan bagaimana sikap Risang jika ia mengetahui, bahwa kasada itu telah menjadi semakin dekat di sisi riris. Kasada itu mengibaskan kepalanya, seakan-akan ingin mengusir angan-angannya itu. Namun ia tidak dapat ingkar, bahwa ia tahu benar apa yang diharapkan Risang di saat riris itu hadir dalam upacara saat Risang diwi sudah menjadi kepala Tanah Perdikan Sembojan. Namun kasada itu pun tidak mau terlalu lama dicengkam oleh kegelisahan itulah pun segera turun ke sanggar untuk meiemaskan lurat-turat di tubuhnya sebelum ia memasuki tugas-tugasnya sebagai seorang lurah prajurit di hari itu. Sementara itu, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah berpacu dengan cepatnya meninggalkan pajang. Keduanya ingin secepatnya sampai di Tanah Perdikan Sembojan, meskipun mereka menyadari bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan yang panjang, sehingga memerutukan waktu untuk beristirahat di perjalanan. Keinginan Sambi Wulung dan Jati Wulung untuk segera menyampaikan surat yang memberikan kewenangan kepada Risang itu telah mendorong mereka untuk segera sampai di Tanah Perdikan. Tetapi mereka tidak dapat mengingkari kenyataan akan keterbatasan kekuatan kuda-kuda mereka. Kasihan desis Jati Wulung kita tidak dapat memaksa kuda-kuda itu untuk bertari tanpa beristirahat, Sambi Wulung tersenyum sambil menjawab, Aku kasihan juga kepada tenggorokanku yang kering dan perutku yang MIAI menggelitik. Jati Wulung pun tertawa, lapun telah merasa haus dan tapar pula. Namun perjalanan mereka memang terhitung lebih cepat dari perjalanan perjalanan yang sama, yang pernah mereka tempuh sebelumnya. Tetapi mereka kemudian menyadari, bahwa kuda-kuda mereka menjadi sangat ietih. Karena itu, ketika mereka sampai di rumah, maka mereka pun minta kepada orang yang merawat kuda-kuda mereka untuk memperlakukan kuda-kuda itu dengan baik. Kuda-kuda itu menjadi sangat ietih berkata Jati Wulung. Ternyata Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak menunggu sampai esok. Demikianlah mereka datang, maka mereka telah menyerahkan surat kekancingan bagi Risang yang memberikan wawonang yang iuas itu iangsung kepada anak muda itu. Risang sendiri terkejut mendapat surat kekancingan itu. Ketika ia menyampaikan hal itu kepada ibunya, maka ibunya itu pun berkata itu adalah iambang kepercayaan pajang kepadamu Risang. Karena itu, kau harus mengembannya dengan penuh tanggung jawab. Risang mengangguk kecil. Katanya tugas yang berat ibu, tetapi sejalan dengan tugasmu sendiri di tanah perdikan ini. Justru dengan surat kekancingan itu, maka kau mempunyai kewenangan untuk bertindak di iuar batas tanah perdikan ini atas nama pajang. Namun dengan demikian mungkin kau harus berhadapan dengan sikap keras beberapa kademangan dan tentu saja beberapa kelompok prajurit Madiun. Risang mengangguk-angguk pula lah menyadari penuh apa yang harus dilakukan itu. Namun sejak ia menerima wewenang yang dilimpahkan pajang itu, maka Risang telah melakukan persiapan-persiapan sebaik-baiknya, lah telah memangguk pula para bebahu tanah perdikan, termasuk para demang dan bahkan para bekal di padukuhan-padukuhan. Mereka tak diberitahu sejauh manakah wewenang yang dimiliki oleh tanah perdikan untuk mengembalikan kewibawaan pajang di sekitar tanah perdikan Sembojan. Aku memeriwakan dukungan kalian berkata Risang. Para bebahu itu menyadari sepenuhnya apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, maka mereka pun segera mempersiapkan kekuatan yang ada di tanah perdikan Sembojan. Seperti saat-saat yang gawat yang pernah mereka hadpai, maka kekuatan para pengawal tanah perdikan telah dihimpun dengan sebaik-baiknya. Latihan-latihan pun dilakukan lebih banyak dari sebeiumnya. Sementara itu pengawasan di perbatasan pun dilakukan semakin bersungguh-sungguh. Sikap tanah perdikan itu memang menimbulkan ketegangan bagi kademangan-kademangan di sekitarnya. Ternyata Risang memang keras kepala. Kepala tanah perdikan yang muda itu sama sekali tidak menghiraukan sikap beberapa kademangan yang telah mengancam akan memencilkan tanah perdikan itu dari lingkungannya. Tetapi tanah perdikan Sembojan seakan-akan justru mencabut dan mengasah pedangnya menantang tetangga-tetangganya. Tetapi beberapa kademangan itu tidak menjadi cemas. Mereka dapat bergabung dan bahkan beberapa orang senapati di Madiun benar-benar menepati janjinya. Mereka mengirimkan kelompok-kelompok prajurit Madiun untuk berada di kademangan-kademangan di sekitar tanah perdikan Sembojan. Kepada senapati yang lebih tinggi kedudukannya, maka senapati yang membawa prajuritnya ke kademangan-kademangan itu melaporkan, bahwa mereka berkewajiban untuk membantu dan melindungi para pedagang bahan pangan dan perbekalan yang lain bagi kepentingan prajurit yang jumlahnya sangat banyak di Madiun. Para senapati yang memimpin kelompok-kelompok prajurit itu justru telah mendapat keuntungan dari tugasnya. Para pedagang gelap itu telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada mereka dengan memenuhi segala kebutuhan mereka. Kita harus dapat memecahkan dinding yang dibuat Oeh Kepala Tanah Perdikan Sembojan berkata salah seorang pedagang bahan pangan itu kepada seorang senapati Madiun Selama ini, bahan pangan yang terbanyak kita. Dapatkan dari Tanah Perdikan Sembojan. Namun sejak perbatasan ditutup, maka kita hanya mendapatkan bahan pangan terlalu sedikit, sehingga nampaknya kurang dapat mencukupi kebutuhan prajurit, Madiun dari hari ke hari. Apalagi nanti jika perang benar-benar pecah, lakukan apa yang baik menurut pendapatmu berkata senapati itu. Jika Tanah Perdikan itu bersandar kepada kekuatan Pajang, maka jaraknya tentu terlalu jauh. Pajang pun kini tengah memusatkan kekuatan prajuritnya untuk melawan Madiun. Apalagi jumlah prajurit yang dapat dikumpulkan oleh Madiun jauh lebih banyak dari prajurit Mataram, Pajang dan Demak sekalipun. Pedagang itu mengangguk-angguk. Hatinya menjadi semakin mantap. Karena itu, maka ia berniat untuk bertemu dengan beberapa orang demang yang telah bersedia bekerja bersamanya. Baik, lakukan. Aku akan mengikuti pertemuan itu dan menjelaskan kepentingan kami hadir di daerah selatan ini. Pedagang gelap itu tidak menunggu terlalu lama lapun kemudian telah mengumpulkan kawan-kawan mereka, para pedagang gelap dan bersama-sama mengundang beberapa orang RG Demang yang telah terlibat dalam perdagangan bahan-pangan itu. Seperti yang direncanakan, maka senapati Madiun itu telah hadir pula dalam pertemuan yang diselenggarakan di kademangan jeruk gede itu. Senapati itu telah menjanjikan kekuatan prajuritnya untuk kepentingan perdagangan gelap bahan-pangan itu. Kita akan mendatangi beberapa padukuhan di tanah perdikan Sembojan berkata Kiwimba gelar, saya seorang di antara para perdagang gelap yang paing berpengaruh. Terserah kepada Kiwimba jawab senapati itu jika karena itu timbuli benturan kekerasan, maka itu adalah kewajibanku untuk menyelesaikannya. Bukan sekedar menghadapi para pengawal di padukuhan, tetapi jika Kaian dan para demang harus menghadapi tanah perdikan. Dalam keseluruhan, maka kami akan berada di antara Kaian. Agaknya benturan kekerasan yang demikian itu ya yang terbaik. Kita mendapat alasan untuk menundukkan tanah perdikan dan memaksa mereka memenuhi kebutuhan bahan-pangan bagi kita. Sekali lagi aku tegaskan, pajang tidak akan dapat ikut campur dengan segera. Tanda petik. Kiwimba lar menjadi semakin mantap. Karena itu, maka katanya kita sudah kehilangan beberapa pedati bahan-pangan. Kita harus mendapatkan gantinya dan bahkan beri pat ganda. Aku mempunyai alasan untuk memaksakan kekerasan terhadap tanah perdikan berkata Ki Demang Jerukrede. Apa alasanmu? Beberapa pedati yang dirampas oleh kepala tanah perdikan yang masih terlai ukanak-kanak itu? Tanda petik. Bukan hanya itu jawab Ki Demang seorang bebah huku masih ditahan di tanah perdikan. Aku akan mengambilnya dengan paksa. Bukankah kemudian akan timbuli perselisihan dan benturan kekerasan, sehingga kami akan dapat memaksa risang itu, tunduk kepada kemauan kita bagus berkata senapati dari Madion itu kita lakukan rencana itu. Kita akan menyusunnya dengan rapi, sehingga tanah perdikan Sembojan benar-benar akan tunduk kepada kita. Kencana itu ternyata mendapat dukungan dari para Demang, pada pedagang dan senapati Madion yang ada di Jerukrede. Dengan demikian, maka mereka pun telah menyusun rencana yang sebaik-baiknya untuk akhirnya dapat menundukan dan menguasai tanah perdikan Sembojan, terutama di segi perdagangan bahan pangannya. Sementara itu kegiatan yang dilakukan oleh para Demang, para pedagang dan kehadiran prajurit Madion tetah didengar oleh risang dan para pemimpin dan bebahu tanah perdikan. Dengan demikian maka para bebahu, termasuk para Demang dan bekal di lingkungan tanah perdikan Sembojan telah bersiap sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Bayangan permusuhan antara Mataram dan Madion pun kemudian telah nampak di tanah perdikan Sembojan dan sekitarnya, meskipun dorongan utamanya adalah justru memanfaatkan keadaan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga tidak lagi tahu di mana harus berpijak. Sementara itu, tanah perdikan Sembojan berusaha untuk tetap tegak di atas kecintaan mereka terhadap tanah kelahiran serta kesatuan nilai-nilai perjuangan. Seperti yang direncanakan maka Ki Demang Jeruk Gede telah bersiap-siap untuk pergi ke tanah perdikan Sembojan. Ki Demang ingin memaksakan kehendaknya untuk membawa kembali bebahunya yang menurut pendapatnya telah ditahan di tanah perdikan. Jika terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan, maka hal itu akan dijadikan alasan untuk memaksakan kekerasan dan kemudian bahkan menundukan tanah perdikan Sembojan. Tetapi Ki Demang itu menjadi sangat kecewa. Pada saat ia sudah siap berangkat bersama dua orang bebahunya, tiba-tiba saja bebahu yang ditahan di tanah perdikan itu datang menghadapnya di rumahnya. Kau metu Ki Demang terbelalak. Sementara senapati Madiun yang ada di rumah itu pula bertanya siapa orang itu. Orang itulah yang akan kita jadikan sebab perselisihan. Jawab Ki Demang dengan suara bergetar oleh gejolak perasaannya. Namun kemudian dengan lantang ia bertanya kepada bebahu yang tiba-tiba saja pulang itu apakah kau dilepaskan atau melarikan diri? Aku telah dilepaskan, Ki Demang jawab bebahu itu. Kenapa bertanya Ki Demang? Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja aku telah dipanggil dan diberitahu bahwa aku boleh pulang hari ini. Kau telah mengacaukan segala rencana kami, geram Ki Demang. Aku tidak mengerti maksud Ki Demang bertanya bebahu itu. Kami sudah siap untuk menjemputmu sebagai alasan untuk memaksa tanah perdikan Sembojan tunduk, apakah Ki Demang akan memaksakan kehendak Ki Demang dengan kekerasan? Ya jawab Ki Demang. Itu tidak mungkin. Tanah perdikan Sembojan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kademangan ini tidak akan dapat berbuat apa-apa menghadapi tanah perdikan Sembojan. Kau memang dungu. Kademangan ini tidak berdiri sendiri. Ada beberapa kademangan yang memihak tata. Lebih dari itu sepasukan ada di pihak kita pula. Mereka lah yang akan membantu kita semuanya, jika kita pada suatu saat nanti bertempur melawan tanah perdikan Sembojan. Bebahu itu mengangguk-angguk. Katanya maaf Ki Demang. Aku tidak tahu. Meskipun demikian aku berpendapat, bahwa bermusuhan dengan tanah perdikan Sembojan tidak akan ada gunanya. Kau tentu telah disihirnya atau dengan menakut-nakutimu agar kau mengatakan sebagaimana dikehendaki oleh orang-orang tanah perdikan Sembojan. Tidak Ki Demang. Aku masih utuh. Aku juga tidak disihir atau menjadi gila. Tetapi aku masih waras. Namun karena aku yang telah melihat dan mendengarkan keterangan langsung dari para pemimpin tanah perdikan Sembojan, maka aku mempunyai pendapat lain tentang tanah perdikan itu. Cukup bentak Ki Demang jika kau sudah kehilangan sikap kepahlawananmu justru karena kau telah pernah ditahan oleh orang Sembojan, maka sebaiknya kau minggir saya. Orang itu mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia bertanya apakah yang Ki Demang maksudkan dengan sikap kepahlawanan itu? Walaupun perdagangan getap atau perbuatan-perbuatan tercela yang lain? Kau benar-benar menjadi gila geram Ki Demang jika demikian, maka kau akan menjadi orang yang berbahaya bagi kami. Pengaruh sihir orang-orang tanah perdikan benar-benar membuatmu kehilangan kepribadianmu, aku tidak kehilangan apa-apa Ki Demang. Tetapi justru hatiku sekarang terbuka. Aku mengihat berbagai macam cacat dalam usaha yang kita lakukan selama ini. Jangan mengigau Tagi berkata Ki Demang yang kemudian berkata kepada bebahu yang lain orang ini sudah terkena sihir jahat oleh orang-orang tanah perdikan. Jangan biarkan orang ini berkeliaran dikade mangan jeruk gede, maksud Ki Demang bertanya bebahu itu. Kau harus ditahan sampai keadaan menjadi baik. Sampai tanah perdikan Sembojan tunduk kepada keinginan kami, justru apa yang akan kau lakukan ini Ki Demang, perbuatan yang tidak masuk akal, berkata bebahu yang baru saja dilepaskan oleh risang itu. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan. Bukan saja bebahu jeruk gede yang menangkap dan menahannya, tetapi dua orang prajurit Madiun telah berdiri di Sede Iyah menyebe Iyah bebahu yang mendapat perintah untuk menahan kawannya sendiri itu. Maria berkata bebahu itu. Kawannya yang akan ditahan itu memang merasa tidak akan ada artinya jika ia melakukan perlawanan. Karena itu, maka bebahu itu pun menurut saja, melakukan semua perintah yang diberikan kepadanya, lah menurut saja ketika ia digiring ke sebuah bilik digantpak sebelah kiri rumah Ki Demang yang besar itu. Kepala tanah perdikan itu memang icip geram Ki Demang. Yang kemudiannya melepaskan bebahu itu justru pada saat keberadaannya di tanah perdikan itu kita perlukan, lalu, apa yang akan kita pakukan sekarang bertanya Ki Wimba Uyar Bebalju itu sudah tidak lagi dapat kita pergunakan sebagai alasan. Aku masih dapat jawab Ki Demang. Aku akan datang minta bebahu yang gila itu dilepaskan. Aku tidak akan mengakui bahwa orang itu sudah datang menghadapku sekarang di sini. Ki Wimba Uyar Bebalju tersenyum. Katanya terserah saja jika Ki Demang pergunakan. Alasan apapun dapat kita pergunakan jawab Ki Demang bukankah kita sekedar mencari alasan untuk memaksakan kekerasan terhadap tanah perdikan Sembojan. Ki Wimba Gelar masih tersenyum, sementara senapati Madiun yang ada di Jeruk Gede itu berkata jika demikian, pergilah ke tanah perdikan hari ini juga. Kita tidak ingin menunda-nunda persoalan ini. Bahan pangan itu kami perlukan setiap hari. Bahkan jika mungkin Madiun harus mempunyai persediaan yang cukup jika perang pecah. Ki Demang Jeruk Gede itu pun memutuskan untuk hari itu juga pergi ke tanah perdikan. Sementara itu, para demang yang terlibat dalam perdagangan gelap itu harus menyiapkan orang-orang mereka yang setiap saat harus siap turun ke medan bersama para prajurit Madiun yang akan membantu mereka. Namun di samping para demang yang kehilangan penalarannya itu, masih juga ada beberapa orang bebaliunya yang menyadari apa yang sedang terjadi itu. Seorang bebahu di kademangan Jati Arang telah mencoba untuk memperingatkan Ki Demang di Jati Arang, bahwa dalam keadaan yang sulit, tanah perdikan Sembojan selalu tampil untuk membantu mengatasi kesulitan. Bebahu itu pun memperingatkan bahwa di tanah perdikan Sembojan itu tersimpan kekuatan yang besar. Tetapi Ki Demang Jati Arang itu membentaknya kau jangan bodohi betapapun kuatnya tanah perdikan Sembojan, tetapi Sembojan akan mengalami kesulitan menghadapi beberapa kademangan sekaligus dan terutama hadirnya prajurit Madiun di antara kami. Ki Demang berkata bebahu itu bukan untuk pertama katinya prajurit Madiun teryebat pertempuran MC Awan tanah perdikan Sembojan. Menurut perhitungan senapati prajurit Madiun itu, Pajang tidak akan sempat mengirimkan bantuannya ke tanah perdikan sekarang ini. Tetapi kenapa Madiun masih dapat meiakukannya? Bertanya bebahu itu. Jumiah prajurit Madiun jauh tebih banyak dari jumtah prajurit Mataram. Selebihnya, jika Mataram menyerang Madiun, maka diperlukan kekuatan yang sangat besar, bahkan menurut perhitungan, kekuatan mereka yang menyerang, harus lebih besar dari mereka yang diserang. Jawab Ki Demang. Tetapi tanpa bantuan Pajang, tanah perdikan Sembojan mampu melawan kekuatan yang besar yang menyerang tanah perdikan itu yang juga dibantu oleh prajurit Madiun yang dipimpin oleh Kilurah Mertak Praja. S. A. Tudongeng yang tidak masuk Akai. Apakah kita tahu apa yang sebenarnya terjadi? Prajurit Pajang tentu berada di tanah perdikan saat itu meskipun dengan diam-diam. Jawab Ki Demang. Bebahu itu hanya dapat menarik natas. Agaknya Ki Demang benar-benar telah terbius oleh harapan-harapan untuk dapat ikut menikmati keuntungan yang besar yang didapat dari perdagangan bahan-pangan itu, apapun cara yang dilakukannya. Dengan demikian, meskipun dengan hati yang sangat berat, bebahu itu harus melakukan sebagaimana diperintahkan oleh Ki Demang Jati Arang. Namun dengan sesama bebahu yang mempunyai sikap yang sama, bebahu itu berkata kehadiran prajurit Madiun itu telah mendorong Ki Demang untuk lebih dalam lagi memasuki jawaban yang akan dapat mencelakakan bukan saja dirinya sendiri. Tetapi juga seisi kademangan. Ya jawab kawannya dan kita tidak dapat berbuat apa-apa selain menjalankan perintahnya betapapun kita mengetahui bahwa langkah yang diambilnya salah, para bebahu itu menjadi semakin sedih ketika mereka harus mempersiapkan anak-anak muda dan bahkan laki tak yang masih mampu ke medan perang untuk memaksakan kehendak beberapa kademangan terhadap. Tanah Perdikan Sembojan Kademangan-kademangan yang dalam tata kehidupan yang wajar, justru lebih banyak berharap bantuan dari Tanah Perdikan Sembojan. Seperti yang direncanakan, maka Ki Demang Jeruk Gede benar-benar telah pergi ke Tanah Perdikan untuk menemui Risang, kepala Tanah Perdikan Sembojan yang masih muda itu. Risang dan para pemimpin Tanah Perdikan telah menerimanya dengan baik, meskipun Risang menyadari akan sikap Ki Demang Jeruk Gede yang memusuhinya itu. Meskipun Ki Demang telah diterima sebagai seorang tamu, tetapi wajah Ki Demang dan pengiringnya masih saja selalu nampak gelap. Sikapnya benar-benar menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Risang dan para pemimpin Tanah Perdikan yang lain. Dengan nada berat, Ki Demang itu pun berkata aku datang untuk yang terakhir kalinya. Aku minta Kepala Tanah Perdikan Sembojan menyerahkan bebahu kademangan jeruk gede yang masih ditahan di sini tanpa alasan. Ki Demang berkata Risang sudah aku katakan, kenapa bebahu itu mula-mula berada di sini dan kemudian justru karena sikap Ki Demang, aku telah menihon bebahu kademangan jeruk gede itu. Sekarang aku datang untuk kau menjemputnya berkata Ki Demang dengan nada keras. Maaf Ki Demang. Aku telah membebaskan bebahu yang Ki Demang kehendaki. Mungkin orang itu yang sung pulang ke rumahnya dan belum sempat menghadap untuk meiapor kepada Ki Demang. Kau jangan mengada-ada. Jika bebahu itu sudah kau lepaskan, maka ia tentu akan datang menghadap aku. Jawab Ki Demang. Risang mengerutkan dahinya. Katanya cobai ah sekali lagi Ki Demang memerintahkan untuk meihat di rumah bebahu itu. Mungkin Ki Demang akan menemukannya. Aku bukan anak-anak lagi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, sekarang aku minta ketegasan agar aku tidak menjadi bahan permainan di sini. Ki Demang. Aku tahu bahwa pembicaraan kita sekarang adalah pembicaraan yang bersungguh-sungguh. Karena itu, maka aku pun berkata dengan sesungguhnya bahwa aku telah melepaskan bebahu kademangan jeruk gede itu. Kau jangan memutarbaikan persoalan. Sekarang aku minta orangku itu kau serahkan kepada aku. Apa yang harus aku serahkan? Orang itu sudah tidak ada di sini, jawab Risang. Aku tidak percaya. Ingat, bahwa kademangan jeruk gede tidak akan dapat kau injak begitu saja tanpa berbuat sesuatu. Apalagi sekarang. Kedudukan tanah perdikan ini akan menjadi sangat sulit jika kau memusuhi kademangan jeruk gede. Ki Demang. Aku uswikan agar Ki Demang meihat apakah bebahu itu sudah ada di rumahnya atau belum. Berkata Risang yang jantungnya muai memanas jika pertu, belariah satu dua orangku ikut bersama Ki Demang untuk meihat kenyataan tentang bebahu itu. Jika orang itu benar-benar tidak ada di rumahnya, maka biartah kami ikut mencarinya. Tanda petik. Kau tidak usah berbetit-betit seperti itu. Aku tidak mau dipermainkan di sini. Risang akhirnya kehabisan kesabarannya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata Ki Demang. Aku tidak dapat memberikan jawaban Tain kecuah, bebahu jeruk gede JTU sudah aku lepaskan. Terserah kepada Ki Demang. Percaya atau tidak percaya? Apakah kau sudah berniat bermain kasar? Ingat, kita bertetangga. Hubungan kita bukan baru dimutai sejak kemarin. Tetapi sejak ibumu memangku jabatan Kespata Tanah Perdikan, hubungan antara Tanah Perdikan Sembojan dan kademangan jeruk gede serta beberapa kademangan yang lain berjalan baik. Tetapi ketika kau sekarang memegang kepemimpinan di Tanah Perdikan ini, hubungan kita menjadi lain. Ki Demang Nyiwira dan Ayah yang menyahut aku tidak akan pernah meiupakan, bahwa hubungan kita sejak semuta baik. Aku pun sudah menceritakan kepada anakku. Bahkan anakku yang tumbuh dewasa dapat miti tiat dan merasakan sendiri bahwa hubungan kita baik. Tetapi jika hubungan kita sekarang menjadi buruk itu bukan karena Risang yang masih muda ini memegang kendati pemerintahan di Tanah Perdikan, tetapi hubungan kita menjadi buruk, sejak pedagang-pedagang getap itu berada di kademangan jeruk gede. Maaf Ki Demang, bahwa head ini terpaksa aku katakan, karena aku tidak metihat atasan Tain, kenapa hubungan kita menjadi buruk. Wajah Ki Demang menjadi merah. Katanya aku datang tidak untuk mendengarkan fitnah seperti itu. Tetapi aku datang untuk mengambil orangku yang ditahan di sini. Risang yang benar-benar kehilangan kesabarannya berkata Ki Demang. Aku persayahkan Ki Demang U meninggalkan rumahku ini jika Ki Demang tidak mempercayai kami, orang-orang Tanah Perdikan ini lagi. Tidak ada gunanya kita berbicara panjang lebar tanpa saling mempercayai. Apapun akibatnya, kami akan menanggungnya. Kami tahu, sepasukan prajurit ada di jeruk gede dan beberapa kademangan yang lain. Tetapi itu bukan soal bagiku. Ki Demang pun menjadi sangat marah pula. Karena hu, maka ia pun berkata baiklah. Aku sekarang aku putang. Tetapi ingat, besok kami akan datang lagi dengan kekuatan yang akan dapat memaksamu menyerahkan hebahu itu. Risang yang juga marah itu masih menahan diri. Bahkan ia pun sempat berkata Ki Demang NG. Tingkah laku Ki Demang sudah diketahui oleh para pemimpin di pajang. Mereka telah mengambil satu keputusan untuk menindaki Ki Demang dan beberapa orang Demang yang telah meninggalkan tugas dan kewajibannya sedangkan langkah selanjutnya dari tindakan itu telah dilimpahkan kepada kami. Aku sudah mendapat surat kekancingan dari limpahan wawenang itu dari kanjeng adipati. Ki Demang menjadi tegang. Namun kemudian ia pun menjawab satu omong kosong lagi. Bagaimana mungkin kau mendapatkan wawenang itu? Risang tidak ingin terlalu banyak terbicara. Apalagi Ki Demang itu tidak lagi mempercayainya. Karena itu, maka Risang pun telah mengambil surat kekancingan yang telah diterimanya dan menunjukkan kepada Ki Demang silahkan Ki Demang membacanya sendiri. Sambi Wulung yang melihat surat kekancingan itu diserahkan kepada Ki Demang, telah bergeser setapak. Ki Demang akan dapat berbuat curang atas surat kekancingan itu dengan merusaknya. Tetapi Risang sama sekali tidak mencemaskan kemungkinan itu. Ki Demang berada di antara para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan sehingga tentu tidak akan mengambil tindakan yang bodoh itu. Dengan tangan yang bergetar Ki Demang membaca surat kekancingan yang menetapkan Risang mempunyai wawenang untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Untuk mengembalikan wibawa pajang di kademangan-kademangan di sekitarnya. Sejenak Ki Demang itu bagaikan membeku. Di dalam surat kekancingan yang diberikan kepada Risang itu disebutkan dengan jelas, wawenang Risang untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengembalikan kewibawaan pajang di sekitar Tanah Perdikan Sembojan. Namun akhirnya Ki Demang itu berkata sambil menyerahkan kembali surat kekancingan itu kami tidak mengakuinya. Kenapa bertanya Risang? Kami akan menentukan kemana kami akan berkiblat. Kami dapat melepaskan diri dari kuasa pajang dan mengikat diri dengan madiun. Kalian dapat saja berbuat demikian. Tetapi adalah hak pajang atau orang yang mendapat limpahan wawenangnya untuk menjegahnya. Tetapi kau tidak akan dapat melakukannya geram Ki Demang yang merasa sudah terlanjur basah, sehingga ia memutuskan untuk tetap menyeberang. Terserah kepada Ki Demang. Tetapi aku sudah memperingatkan Ki Demang, bahwa langkah kami akan dapat menjadi lebih panjang dari batas Tanah Perdikan Sembojan ini sendiri. Telinga Ki Demang serasa tersentuh api. Namun ia menjawab kamilah yang akan datang melintasi perbatasan itu. Tanda petik. Ki Demang tidak mau berbicara lebih panjang lagi. Ia pun kemudian telah bangkit dan minta diri untuk kembali ke kademangan jeruk gede. Meskipun Ki Demang itu masih bersikap keras, namun surat kekancingan itu telah membuatnya gelisah. Agaknya pajang mengikuti perkembangan di lingkungan yang cukup jauh itu dengan saksama, sehingga pajang dapat mengetahui apa yang sudah terjadi di hari-hari terakhir. Ki Demang ternyata menyampaikan hal itu kepada para demang dan senapati madiun yang ada di jeruk gede yang kemudian berkumpul di rumahnya. Para demang juga menjadi gelisah. Namun senapati madiun yang ikut dalam pertemuan itu pun berkata kenapa kalian menjadi gelisah. Bahwa pajang mengetahui sikap kalian itu tentu karena laporan kepala tanah perdikan itu. Kalian harus yakin bahwa surat kekancingan itu tidak akan berarti apa-apa di medan pertempuran. Surat itu tidak mempunyai tuah yang membuat orang-orang tanah perdikan kebal senjata. Bagiku, pajang lebih baik mengirimkan sepasukan prajurit daripada selembar surat kekancingan. Tetapi seperti aku katakan, pajang tidak dapat melakukannya, karena pajang memusatkan kekuatan prajuritnya untuk menghadapi madiun di garis pertempuran Femdak di daerah yang jauh seperti tanah perdikan sembojan ini. Para demang itu mengangguk-angguk. Ki demang jeruk gede yang ingin menjadi orang yang paling berpengaruh di lingkungannya itu berkata aku setuju. Kita akan mengabaikan surat kekancingan itu. Kita akan bertindak sesuai dengan rencana. Kepada para demang dan senapati madiun yang ikut dalam pertemuan itu, Ki demang memberitahukan hasil pertemuannya dengan kepala tanah perdikan itu. Ki demang itu mengatakan, bahwa ia sudah mengancam kepada kepala tanah perdikan sembojan, bahwa ia akan datang kembali dengan membawa kekuatan untuk mengambil bebahu yang dikatakannya masih ditahan di tanah perdikan itu. Bagus berkata senapati prajurit madiun itu besok kita siapkan pasukan kita di perbatasan. Tidak hanya perbatasan antara kademangan jeruk gede dan tanah perdikan sembojan. Tetapi juga perbatasan antara tanah perdikan dengan kademangan yang lain. Demikianlah, maka para demang pun telah melakukan persiapan-persiapan. Para prajurit yang melibatkan diri dalam perdagangan gelap itu. Mereka akan segera mulai dengan rencana mereka, memaksa tanah perdikan sembojan untuk membiarkan para pedagang bahan pangan yang memantaatkan hubungan yang buruk antara mataram dan madiun itu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun para demang itu terkejut, ketika mereka menerima utusan kepala tanah perdikan sembojan di rumah mereka masing-masing, memeritahukan bahwa tanah perdikan sembojan akan segera melaksanakan wawenang yang dilimpahkan kepada kepala tanah perdikan sembojan untuk menegakkan wibawa pajang di daerah itu. Apa yang akan dilakukan oleh kepala tanah perdikan itu? bertanya Ki Demang Jati Arang. Kami tidak akan bertindak dengan kasar berkata utusan itu tetapi tentu saja tergantung kepada tanggapan Ki Demang Jati Arang ini sendiri. Ki Demang yang sudah mendengar tentang surat kekancingan itu ternyata haktinya masih juga tergetar. Namun untuk menunjukkan harga dirinya, Ki Demang itu pun berkata kami akan menentukan sikap menurut kepentingan kami sendiri di sini. Apapun yang kami lakukan, telah kami pertimbangkan dengan baik. Bahkan kami sudah siap untuk mempertanggungjawabkannya. Baiklah Ki Demang jawab utusan itu kami sekedar menyampaikan pesan ini kepada Ki Demang. Langkah-langkah seianjutnya akan ditentukan oleh kepala tanah perdikan sendiri. Sepeninggal utusan itu, maka Ki Demang pun segera memerintahkan para pengawal kademangan bersiap. Mereka memang menjadi berbesar hati karena di antara mereka terdapat sekelompok prajurit madiun yang diperbentukan kepada mereka. Utusan dari tanah perdikan itu telah mendatangi kademangan-kademangan yang lain, yang terlibat dalam perdagangan gelap di tanah perdikan itu. Kepada mereka utusan itu telah menyampaikan pesan yang sama. Namun para demang itu pun berpikir betapapun besarnya tanah perdikan sembohan, namun mereka tidak akan mampu melawan kekuatan yang tentu lebih besar lagi. Apalagi di antara kekuatan yang besar itu terdapat para prajurit madiun yang akan membantu mempercepat penyelesaian perang yang akan terjadi. Dalam pada itu, Risang pun telah mempersiapkan diri pula. Dengan mewenang yang diberikan oleh pajang kepadanya, maka tanggung jawab Risang menjadi lebih berat, lah tidak saja berbuat bagi dirinya sendiri, bagi tanah perdikan sembohan, tetapi ia sudah berbuat atas nama pajang. Untuk menghadapi kekuatan yang berpencar, maka Risang memang memerlukan kekuatan yang besar. Karena itu, selain para pengawal dan anak-anak muda, maka Risang pun telah memanggil bekas pengawal yang masih mampu dan bersedia untuk ikut serta mengemban tugas yang diberikan oleh pajang. Bahkan bukan saja bekas pengawal tetapi sebagaimana sebelumnya, dalam keadaan yang gawat, maka setiap laki-laki yang merasa dirinya masih mampu dan berani telah menyatakan dirinya untuk ikut serta turun ke medan. Dengan demikian maka tanah perdikan sudah mengerahkan kekuatan yang besar. Hampir setiap laki-laki telah meibatkan diri meskipun dalam tataran tugas yang berbeda-beda. Untuk mengatasi kemungkinan yang dapat terjadi di beberapa tempat bersamaan waktunya, Risang telah menugaskan Samli Wulung, Jati Wulung dan Gandar di tempat yang berbeda-beda. Sementara Risang sendiri bersama ibunya, memegang kendaii bagi semua kekuatan tanah perdikan. Sedangkan di padukuhan-padukuhan yang terietak di perbatasan, maka ditempatkan kelompok-kelompok pengawai yang berpengayaman. Sementara itu, Ki Demang Jeruk Gede serta beberapa kademangan yang lain pun telah bersiap pula. Beberapa kelompok prajurit pun telah tersebar di beberapa kademangan yang berada di antara para pengawai. Namun ternyata bahwa Risang tidak sekedar menunggu. Berpegangan pada surat kekancingan yang diterimanya serta wawenang yang diberikan oleh Kanjeng Adipati di Pajang, maka Risang mempunyai kewenangan untuk bertindak. Karena itu ya, maka Risah Giyah yang justru telah memasuki kademangan Jati Arang bersama sebagian dari para pengawainya yang dipimpin oleh Sambi Wulung. Sementara itu, ia memerintahkan agar Jati Wulung dan Gandar yang bertugas di tempat yang berbeda, se-IU bersiap menanggapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Kademangan Jati Arang memang terkejut. Risang dengan para pengawalnya telah menerobos meiwati beberapa padukuhan yang ternyata tidak ada upaya sama sekali dari para pengawal untuk mencegah dan menghentikan iring-iringan pasukannya. Tetapi beberapa orang pengawal memang telah melarikan diri ke padukuhan induk serta memberitahukan kedatangan pasukan Tanah Perdikan Sembojan yang dipimpin oleh Kepala Tanah Perdikan yang muda itu. Kedatangan pasukan dari Tanah Perdikan yang tidak diduga-duga itu memang menimbulkan kegeisahan pada orang-orang Jati Arang. Namun pasukan itu ternyata hanya iawat saja tanpa menimbulkan kerusakan apa-apa. Sementara itu, Risang memang tidak memerintahkan pasukannya untuk berbuat sesuatu. Risang sudah berpesan bahwa mereka akan bertindak hanya jika mereka mendapat serangan dari para pengawai di Kademangan Jati Arang. Ketika Risang mendekati padukuhan induk, maka Risang dan pasukannya memang melihat persiapan untuk menyongsong pasukan itu. Para pengawai dan prajurit Madiun telah bersiap menyambut pasukan dari Tanah Perdikan itu di sekitar pintu gerbang utama. Risang telah memberi isyarat kepada pasukannya. Risang sempat memanggil Sambi Wulung dan para pemimpin kelompoknya untuk mendengarkan petunjuk-petunjuknya. Nampaknya kita memang harus bertempur berkata Risang. Apa boleh buat sahut Sambi Wulung? Tujuan kita adalah menangkap Ki Demang dan mengetrapkan perintah dari pajang menegakkan kewibawaan pajang, berkata Risang kemudian. Layu katanya pula kita tidak memusuhi orang-orang Jati Arang. Meskipun demikian, kita tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Para pemimpin kelompok di dalam pasukan itu mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud Risang dan kemudian mereka pun mengerti apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, maka sebelum mendekati pintu gerbang padukuhan induk Tademangan Jati Arang, maka Risang telah mendahului pasukannya, yang diperintahkannya untuk berhenti beberapa puyul langkah dari tempatnya berdiri. Paman Sambi Wulung dan dua orang pemimpin kelompok akan menyertai aku. Demikian ya, maka berempat Risang telah berjalan mendekati pintu gerbang Jati Arang yang ternyata mendapat pepenjagaan cukup baik. Di antara mereka terdapat para pengawai Kademangan Jati Arang, anak-anak muda yang sebagian pekerjaan sehari-harinya tidak lebih dari bertuayang, para bebahu dan beberapa orang yang dianggap mempunyai kelebihan. Ketika para bebahu Kademangan itu yang juga sudah siap di sekitar pintu gerbang Kademangan, meihat Risang hanya berempat berjalan mendekat, maka bebahu itu telah meiaporkannya kepada Kiedemang Jati Arang. Laporan itu membuat Kiedemang semakin berdebar-debar. Tetapi Kiedemang disertai seorang bebahu dan dua orang prajurit Madiun telah melangkah keluar dan berdiri beberapa lengkah di luar pintu gerbang padukuhan induk. Terima kasih telah menonton!